Di bawah perintah Iblis Angin Ilahi, Liu Yiyi dan tiga orang lainnya segera turun. Sebelum mereka pergi, Liu Yiyi berkata kepada Long Chen, Aku akan menunggumu di sana. Dia tersipu ketika berbicara dengan Long Chen. Long Chen mengangguk. Setelah mereka semua turun, Jiang Hu Xiang muncul di depan Long Chen. Pada saat ini, Iblis Angin Ilahi mendorongnya ke samping. Untuk pertama kalinya, Long Chen mengamati pemuda legendaris ini di wilayah Iblis Kuno. Jiang Hu Xiang juga mengamatinya. Dari mata, gerakan, dan aura samar yang dipancarkan Jiang Hu Xiang, Long Chen dapat mengatakan bahwa Jiang Hu Xiang jelas seorang ahli. Bakatnya pasti sangat kuat. Namun, karena suatu alasan, Long Chen merasa Jiang Hu Xiang tampak agak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Jiang Cheng. Jiang Hu Xiang memanggil namanya dengan lembut, lalu berkata sambil tersenyum, Jenius muda, kau luar biasa. Hadiah hari ini adalah semua yang pantas kau dapatkan. Ambillah. Setelah dia selesai berbicara, sebuah kosmos sak muncul di tangannya. Ada dua benda dalam karung ini. Yang pertama adalah kristal kerajaan, yang bernilai 10 juta eliksir kekuatan tertinggi. Tentu saja, jika kau menginginkan eliksir kekuatan tertinggi, aku dapat menukarnya dengan 10 juta eliksir kekuatan tertinggi. Yang kedua adalah mutiara api kaisar. Dengan mutiara api kaisar, kau akan dapat membuka sembilan lubang di tubuhmu pada hari kelahiran sembilan matahari secara bersamaan dalam 10 hari. Kau akan dapat bermandikan api matahari dan mencapai tingkat ke sembilan dari keadaan mencapai surga. Terima kasih, Pangeran Hu Xiang. Mutiara api kaisar memang merupakan sesuatu yang diimpikan Long Chen. Dia mengulurkan tangan dan menangkap kantong kosmos, lalu meletakkannya di alam virtual agung. Setelah dia menerima hadiahnya, itu berarti penilaian murid ini telah berakhir. Ini adalah rencana Long Chen. Sebenarnya, dia ingin meninggalkan alam iblis kuno dan mencari tempat terpencil. Ketika sembilan matahari lahir bersamaan, dia akan mampu mencapai tingkat ke sembilan dari keadaan mencapai surga. Kemudian, dengan bantuan Kiten, dia akan mampu menyerap sisa jiwa gagak emas. Namun, dilihat dari sorot mata Jiang Hu Xiang, dia pasti ingin Jiang Hu Xiang tetap tinggal di wilayah iblis kuno dan menjadi bawahan kepercayaan Jiang Hu Xiang. Saat itu, Jiang Hu Xiang berkata, Namamu Jiang Cheng, yang merupakan nama keluarga yang sama dengan garis keturunan kaisar iblisku. Ngomong-ngomong, kita juga ditakdirkan untuk bertemu. Ini adalah kehormatan kota Jiang. Long Chen segera setuju. Tentu saja, identitas pihak lain sangat mulia. Itu wajar saja. Pada saat ini, mata Jiang Hu Xiang menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, dan dia berkata dengan senyum pahit, Ngomong-ngomong, aku punya adik laki-laki yang tidak berguna. Namanya sangat mirip denganmu, tetapi dua bulan yang lalu, dia meninggal secara misterius. Saat itu, ayahku tidak bisa pergi dan tidak bisa menyelamatkannya. Ketika kami kembali, pembunuhnya tidak ditemukan. Tentu saja, Jiang Hu Xiang hanya mendesah penuh emosi. Untuk hal semacam ini, Long Chen hanya bisa tersenyum datar, tetapi senyumnya segera membeku. Dia bertanya, Adik pangeran Hu Xiang, siapa namanya? Jiang Hu Cheng. Nama ayah saya benar-benar akurat. Wu Cheng? Wu Cheng? Wu Cheng? Dia meninggal tanpa melakukan apapun, kata Jiang Hu Xiang sambil tersenyum pahit. Tetapi Long Chen merasa seolah-olah tersambar petir. Jiang Wu Cheng, Jiang Cheng. Dalam beberapa hari terakhir, dia juga mendengar dari Raja King Li bahwa putra kaisar iblis telah terbunuh lebih dari sebulan yang lalu. Saat itu, dia tidak memperhatikan, dan bahkan sebelum Jiang Hu Xiang datang, dia tidak memperhatikan. Tapi sekarang, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Saat itu, Jiang Cheng, yang telah berkomplot melawan Xiaolang dan mencoba membunuh Long Chen di kota Huang Wu, tetapi dibunuh oleh Long Chen, adalah putra kaisar iblis yang tidak berguna. Dia adalah Jiang Wu Cheng, adik laki-laki Jiang Wu Xiang. Baru sekarang Long Chen ingat mengapa dia merasa Jiang Wu Xiang tampak familiar. Karena Jiang Wu Xiang tampak persis sama dengan Jiang Cheng. Saat itu, Jiang Cheng memiliki medali identitasnya sendiri. Jelas bahwa dia sangat mulia, dan Jiang Cheng adalah nama samarannya. Orang yang dibunuh oleh Long Chen, nama aslinya seharusnya Jiang Wu Cheng. Long Chen tahu bahwa dia tidak mungkin salah. Dalam waktu sekitar dua bulan, kedua nama itu sangat mirip, dan penampilan mereka sangat mirip. Semua ini memberitahu Long Chen bahwa Jiang Cheng yang telah dibunuhnya pastilah Jiang Wu Cheng, putra kaisar iblis yang telah meninggal. Long Chen sekarang berada di wilayah iblis kuno, begitu pula kaisar iblis. Jika berita bahwa Long Chen telah membunuh putra kaisar iblis bocor, Long Chen mungkin akan mati bahkan jika dia memiliki seratus nyawa. Tidak mungkin bagi Long Chen untuk tetap berada di wilayah iblis kuno, karena dia memiliki kelemahan besar. Cacat ini adalah nama yang dia gunakan sekarang, Jiang Cheng. Jiang Wu Cheng memiliki nama samaran bernama Jiang Cheng, jadi jelas Jiang Wu Xiang tidak mengetahuinya. Namun, di seluruh wilayah iblis kuno, pasti ada setidaknya satu orang yang mengetahuinya. Kaisar iblis kemungkinan besar mengetahuinya. Jika dia mengetahuinya, maka Long Chen telah membunuh putranya dan datang langsung ke sarangnya. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Ketika dia memikirkan semua ini, wajah Long Chen menjadi pucat, dan dia segera mundur beberapa langkah. Jiang Wu Xiang tersenyum dan berkata, Jiang Cheng, ada apa denganmu? Kamu seharusnya baik-baik saja. Baiklah, sekarang setelah penilaian murid selesai, semua orang bisa kembali. Sedangkan untukmu, mulai sekarang, aku akan mengizinkanmu pergi ke istana kekaisaran di lapisan ke enam dunia iblis. Dia mencoba untuk memenangkan hati Long Chen. Namun, rambut Long Chen berdiri tegak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di daerah iblis kuno selama 15 menit lagi. Raja iblis belum muncul, tetapi jika dia muncul, dia pasti akan mati dengan mengerikan. Oleh karena itu, yang perlu dia lakukan sekarang adalah meninggalkan daerah setan kuno secepatnya dan melarikan diri ke tempat yang jauh. Long Chen mengagumi keberuntungannya. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia? Namun, itu adalah kebetulan yang luar biasa. Ketika Long Chen memberitahu Jiang Cheng bahwa dia ingin pergi ke wilayah iblis kuno, tidak mengherankan jika Jiang Cheng memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Saat itu, Jiang Cheng mengira Long Chen adalah seekor domba gemuk, dan target domba gemuk ini sebenarnya adalah sarangnya. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki ekspresi aneh di wajahnya? Pada titik ini, sudah terlambat bagi Long Chen untuk menangis. Dia mengerti bahwa ini adalah takdirnya, dan itu juga merupakan malapetaka besar pertama yang akan dia hadapi dalam mengejar Ling Xi. Kekuatan macam apa yang dimiliki Kaisar Iblis? Kekuatan macam apa yang dimiliki tujuh Raja Iblis Agung dan Jiang Wushang? Kekuatan macam apa yang dimiliki lebih dari tujuh puluh ahli alam pencapaian surga, yang kekuatannya melampaui Chen Feng? Setiap orang ini lebih kuat dari Long Chen. Jika Long Chen terungkap sekarang, pada dasarnya dia tidak akan memiliki konsekuensi lain selain kematian. Memikirkan dirinya sendiri, Long Chen merasakan mati rasa di kulit kepalanya. Bahkan saat dia berhadapan dengan Wang Chow, dia belum pernah merasakan ketakutan seperti ini. Long Chen tidak meramalkan kekuatan Wang Chow, tetapi Long Chen telah melihat kekuatan para ahli di wilayah Iblis Kuno. Dia tahu bahwa dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Ling Xi masih menunggunya di rumah, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan yang lingcing. Jika dia meninggal di wilayah Iblis Kuno, bagaimana Ling Xi akan menjalani sisa hidupnya? Dia akan menunggu seperti ini selama sisa hidupnya? Tidak, sama sekali tidak. Dia sangat terkejut dan takut, tetapi Long Chen harus berpura-pura normal. Dia melihat sekeliling, karena dia tahu bahwa dia harus pergi secepat mungkin. Dia belum dikenali, jadi Long Chen harus tetap tenang. Dia tidak pernah menyangka akan ada perubahan besar hari ini. Benar saja, segala sesuatunya sulit diprediksi. Jiang Cheng, mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Jiang Wu Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Long Chen tiba-tiba memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan mundur beberapa langkah. Dia telah memikirkan sesuatu, meninggalkannya, Pangeran Wu Xiang, di samping. Tampaknya karena dia telah menyebut nama Jiang Wu Xiang. Tidak apa-apa. Maafkan aku. Sungguh mengejutkan bagiku untuk memenangkan tempat pertama, jadi aku tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Long Chen memaksa dirinya untuk tenang dan berpura-pura tenang. Begitu ya, tapi aku juga mengagumi penampilanmu, kata Jiang Wu Xiang sambil tersenyum. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Jendral Iblis Angin Ilahi. Angin Ilahi, umumkan akhir penilaian murid. Biarkan semua orang kembali. Aku masih ingin mengobrol baik-baik dengan Jiang Cheng. Jendral Iblis Angin Ilahi mengangguk. Tepat saat dia hendak membuka mulutnya, suara serak dan magnetis tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Bagaimana ini bisa berakhir tanpa aku? Suara ini sepertinya berada tepat di sebelah telinga Long Chen, dan membuat bulu kuduk Long Chen berdiri tegak. Bukan hanya dia. Setelah mendengar suara ini, semua orang tampak kagum. Kemudian, pada saat berikutnya, semua orang berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Salam untuk Raja Iblis. Suaranya bagaikan gelombang pasang. Long Chen merasa seolah-olah ada batu besar yang tiba-tiba menekan hatinya. Melihat semua orang sudah berlutut, dia tidak punya pilihan selain melakukan hal yang sama. Tentu saja, dia masih selangkah lebih lambat dari yang lain. Rasanya seperti ada jutaan semut yang merayapi hatinya. Long Chen menghirup udara dingin dan memaksa dirinya untuk berhenti gemetar. Pada titik ini, dia hanya bisa berdoa agar Raja Iblis tidak tahu bahwa Jiang Wu Cheng memiliki alias Jiang Cheng. Pada saat ini, Long Chen melihat sepasang sepatu bot hitam muncul di depannya. Kemudian, suara serak dan tua terdengar di telinganya. Kamu, angkat kepalamu dan lihat aku. Itu adalah suara Raja Iblis, Jiang Wu Xi. Kulit kepala Long Chen mati rasa. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat seseorang yang mengenakan jubah hitam panjang. Bahkan kepalanya tidak terlihat. Hanya sepasang mata yang sedalam lubang tanpa dasar yang terlihat. Itu seperti pintu masuk ke realem Demon Mountain. Mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya, apalagi pupilnya. Hanya dari penampilannya saja, Raja Iblis Jiang Wu Xi telah memberikan tekanan yang mengerikan kepada Long Chen. Seolah-olah orang di depannya bukanlah manusia, melainkan jurang tanpa dasar. Ini adalah orang terkuat yang pernah dilihat Long Chen sejak tiba di dinasti Dewa Wushu Sage. Faktanya, bahkan di seluruh dinasti Dewa Wushu Sage, Raja Iblis Jiang Wu Xi ini mungkin adalah salah satu orang terkuat. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan menunggu keputusan Jiang Wu Xi. Kemungkinan besar kata-katanya selanjutnya adalah penghakiman. Jika dia mengatakan hal lain, itu akan membuktikan bahwa dia tidak tahu tentang Jiang Wu Cheng. Jika dia menyebutkan Jiang Wu Cheng, itu berarti dia sudah tahu. Pada saat ini, Raja Iblis tersenyum. 522 Jenis tawa seperti itu bahkan lebih menyeramkan. Long Chen sudah melakukan persiapan. Dia hanya punya satu kesempatan terakhir untuk bertarung. Salam, Raja Iblis. Long Chen menahan gemetar dalam suaranya dan berkata dengan berani. Pada saat itu, tawa Jiang Wu Xi telah berhenti. Dia menatap Long Chen dengan sepasang mata hitam pekat. Kemudian, dia menggerakkan bibirnya dan berkata, tidak ada usaha, tidak ada hasil. Kamu telah membunuh Harimau, dan kamu masih berani memasuki sarang Harimau. Long Chen merasa seakan tersambar petir. Dia sudah kehilangan harapan. Dari kata-kata Raja Iblis, dia pasti tahu bahwa Long Chen adalah pembunuh putranya. Dia sudah mengetahuinya. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Itu. Long Chen tahu bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan mati. Pada saat kritis ini, Long Chen hanya dapat memikirkan satu hal mistik. Pelarian darah. Semua orang berlutut di tanah. Karena Jiang Wuxi tidak meminta mereka untuk berdiri, tidak ada yang berani. Namun, mereka masih bisa mengangkat kepala untuk melihat apa yang sedang terjadi. Lagi pula, dalam keadaan normal, Jiang Wuxi akan meminta mereka untuk berdiri dengan sangat cepat. Mereka mengangkat kepala dan melihat Jiang Wuxi berdiri di depan Long Chen. Meskipun suaranya tidak keras, semua orang mendengarnya dengan jelas. Tidak ada usaha, tidak ada hasil. Kamu sudah membunuh Harimau, dan kamu masih berani memasuki sarang Harimau. Jelas, daerah setan kuno adalah sarang Harimau yang disebutkan Jiang Wuxi, dan putra Harimau itu adalah Jiang Wuxeng. Itu berarti Long Chen telah membunuh Jiang Wuxeng. Bagi banyak orang, ini bagaikan sambaran petir. Itu karena masalah ini terlalu mengejutkan. Apa yang dikatakan Raja Iblis Jiang Wuxi pasti benar, dan dia tidak akan menuduh Long Chen secara tidak adil. Long Chen tahu bahwa jika dia mengatakan dia menemukan jasad Jiang Wuxi secara kebetulan dan mengambil tanda identitasnya, tipuan kecil seperti itu tidak akan mampu menipu orang adidaya ini. Oleh karena itu, satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri. Sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka melihat Long Chen, yang berada tepat di depan Raja Iblis Jiang Wuxi, langsung berubah menjadi anak panah berdarah dan menghilang dari pandangan semua orang. Cahaya berdarah ini menuju pintu keluar dunia Iblis keempat. Kali ini, Long Chen sudah menghafal rutenya. Begitu dia mencapai dunia Iblis kedua, dia akan dapat menggunakan blood escape lagi untuk kembali ke dunia Iblis pertama. Kemudian, dia akan dapat meninggalkan Realm Demon Mountain dan Ancient Devil Territory. Menggunakan teknik keluarnya darah beberapa kali adalah satu-satunya pilihannya. Dia tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Bagaimanapun, orang di depannya jelas lebih dari level pertama dari alam bela diri bumi. Dia bahkan mungkin jauh lebih kuat darinya. Dengan kecepatannya, sangat mungkin bahwa bahkan jika Long Chen menggunakan blood escape, dia tidak akan bisa mengejarnya. Kali ini, Long Chen menebak dengan benar. Sebelum dia bisa menggunakan jalan itu untuk kembali ke alam Iblis kedua, ada sosok yang menghalangi jalan itu. Sosok itu adalah Jiang Wuxi. Dengan Jiang Wuxi yang menghalangi jalan itu, bahkan jika Long Chen terbagi menjadi ribuan klon, dia tetap tidak akan bisa melewatinya. Jika dia mencoba memaksa masuk, dia pasti akan mati. Karena dia akan mati dengan cara apapun, Long Chen harus berhenti. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa berharap Jiang Wuxi akan membalikkan keadaan. Lagi pula, bukankah dia mengatakan bahwa Jiang Wuxi hanyalah orang yang tidak berguna. Orang yang setinggi dan berkuasa seperti Jiang Wuxi tidak akan menganggap serius anak yang tidak berguna. Oleh karena itu, dia berhenti dan berdiri 30 meter di depan Jiang Wuxi. Setelah dia berhenti, tujuh Raja Iblis Agung, Jiang Wuxiang, tetua tertinggi, 28 Jenderal Iblis, dan yang lainnya semua mengikuti satu demi satu dan mengepung Long Chen sepenuhnya. Dengan cara ini, bahkan jika Long Chen menumbuhkan sayap, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Bajingan, beraninya kau. Kau membunuh anakku dan berani menggunakan identitas anakku untuk menipu orang-orang di alam Iblis kuno. Siapa kau sebenarnya? Suara Jiang Wuxi langsung mengguncang Long Chen dan membuatnya mundur beberapa langkah. Wajahnya menjadi pucat. Sangat kuat. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Jiang Wuxi benar-benar terlalu kuat. Bahkan kecepatannya dengan blood escape tidak secepat Jiang Wuxi. Terlebih lagi, karena dia menghalangi jalan, Long Chen tidak bisa keluar sama sekali. Baginya, kematian adalah satu-satunya akhir. Long Chen tidak mau menyerah. Dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Dia tidak mau mati di tempat seperti itu tanpa persiapan apapun. Jika dia tahu bahwa Jiang Cheng adalah Jiang Wuxeng, dia lebih baik mati daripada datang ke alam Iblis kuno. Apa yang harus dia lakukan? Pikiran Long Chen juga kacau. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, dan aura pembunuh terpancar dari tubuhnya. Setelah mendengar perkataan Raja Iblis, orang-orang yang baru saja tiba hampir mengerti apa yang telah terjadi. Di antara tujuh Raja Iblis Agung, hanya Raja King Li yang berhubungan baik dengan Long Chen. Beberapa saat yang lalu, Long Chen adalah kebanggaan istana Kekaisaran King Li dan objek pemujaan semua orang. Siapa yang mengira bahwa dalam sekejap mata, semuanya akan menjadi seperti ini? Raja King Li sedikit terkejut, dan wajah Liu Yi dipenuhi air mata. Pahlawan yang dikaguminya tiba-tiba jatuh ke dalam situasi seperti itu ketika dia sedang dalam kondisi terbaiknya. Ini merupakan dampak psikologis yang sangat besar baginya. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Raja Iblis benar. Dia akan mati. Apa yang harus kita lakukan? Liu Yi tampak kehilangan jiwanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku juga tidak tahu, nak. Tidak ada yang bisa kulakukan. Siapa yang mengira akan seperti ini? Nama aslinya bukan Jiang Cheng. Ku rasa dia tidak punya medali identitas. Setelah membunuh Pangeran Wu Cheng, dia mengambil medali identitasnya. Dia mungkin tidak tahu bahwa orang yang dibunuhnya adalah Pangeran Wu Cheng. Wajah Raja King Li penuh dengan ketidakberdayaan. Seorang jenius yang tak tertandingi akan mati seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Bukankah lebih baik jika dia tidak datang ke wilayah Iblis Kuno, melihat sosok tak berdaya yang dikelilingi oleh orang-orang, hati Liu Yi hancur. Yi, diamlah. Yi, diamlah. Apa kau juga ingin mati? Dia membunuh Putra Kaisar Iblis kita, jadi dia adalah musuh kita. Kau harus jelas tentang posisimu. Jangan mengatakan sesuatu yang akan membuat orang lain menyusahkan kita. Raja Hantu Merah dan yang lainnya tidak sabar menunggu kematianku. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menarik garis yang jelas dengannya. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya, bukan? Ratu King Li berkata tanpa daya. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Tidak bisakah kita menyelamatkannya? Liu Yi berkata dengan tatapan kosong. Setelah bergaul dengannya selama hampir dua bulan, bayangan Long Chen tertanam dalam benaknya. Namun sekarang, orang ini akan mati seperti ini. Tidak ada yang lebih memilukan dari ini. Dibandingkan dengan patah hati Liu Yi, ada lebih banyak orang yang bersuka ria. Bagi sebagian orang, ini adalah kesempatan bagi mereka. Ini adalah kejutan besar. Orang ini adalah Raja Hantu Merah. Murid kesayangannya, Ying Saotian, telah tewas di tangan Long Chen. Dia mengira tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalas dendam lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tuhan akan memberinya kesempatan seperti ini. Jiang Cheng bukanlah Jiang Cheng, tetapi orang yang membunuh Jiang Wucheng. Raja Hantu Merah tahu bahwa Jiang Wuxi sangat protektif terhadap rakyatnya. Tentu saja, Jiang Wucheng tidak berguna dan tidak pernah disukai. Jiang Wuxi tidak pernah memperhatikannya dan bahkan mengusirnya dari Istana Kekaisaran. Namun, bagaimanapun juga, mereka memiliki hubungan darah. Bagaimanapun, dia adalah putra Jiang Wuxi. Jiang Wuxi adalah orang yang sangat terhormat. Putranya telah dibunuh oleh orang yang sangat kecil. Jika Jiang Wuxi tidak melakukan apa-apa dan berita itu menyebar, dia akan kehilangan muka. Pada saat ini, wajah Raja Hantu Merah dipenuhi kegembiraan. Pada saat ini, Long Chen merasakan tekanan besar. Saat ini, Jiang Wuxi sudah datang ke sisi Jiang Wuxi. Dia mengerutkan kening dan berkata, Ayah, bagaimana kita menghadapinya? Biar aku saja. Kupikir dia akan menjadi bawahan yang baik, tetapi karena dia memiliki dendam terhadap keluarga Jiang, kita pasti tidak bisa memanfaatkannya. Selain itu, aku melihat bahwa bakatnya sangat luar biasa, jadi kita pasti tidak bisa melepaskannya. Jika seorang jenius yang mengerikan itu keluar hidup-hidup, suatu hari, dia akan menjadi bencana besar bagi keluarga Jiang kita. Tatapan mata Jiang Wuxi telah berubah total. Awalnya, dia sangat menghargai bakat, jadi dia sangat sopan kepada Long Chen. Dia telah melihat betapa mengerikannya Long Chen, dan sekarang Long Chen tidak dapat digunakan lagi olehnya, tentu saja, dia harus dibunuh sesegera mungkin. Tatapan mata Long Chen berubah dingin, dan napasnya terengah-engah. Jiang Wuxi memang orang yang harus pergi. Sebagai putra kaisar iblis, dia masih memiliki sudut pandang ini. Mereka yang tidak bisa digunakan olehnya harus dibunuh. Ini adalah aturan Jiang Wuxi. Ayah, biar aku saja yang melakukannya. Tidak perlu menggunakan pisau jagal untuk membunuh ayam. Biar aku yang menangani junior seperti ini, kata Jiang Wuxi. Kaisar iblis Jiang Wuxi tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah Jiang Wuxi selesai berbicara, dia mengangguk. Dia sepenuhnya setuju dengan sudut pandang Jiang Wuxi. Dia telah mencari pembunuhnya, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa pembunuhnya ada tepat di depannya. Meskipun Long Chen mengerikan, dia masih lemah baginya, jadi dia tidak menganggapnya serius. Begitu dia ditangani, salah satu kekhawatirannya akan hilang. Pada saat ini, Raja Hantu Merah melangkah maju dan berlutut di depan kaisar iblis. Dia berkata, Kaisar iblis, bocah ini baru saja membunuh muridku, dan aku memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengannya. Aku tidak sabar untuk memulitinya hidup-hidup dan mencabut urat-uratnya. Aku yakin kaisar iblis ingin aku melakukannya. Bocah ini tidak menganggap serius wilayah iblis kuno, jadi kita tidak bisa membunuhnya dengan mudah. Aku memiliki serangga Hantu Merah yang akan menggali ke dalam tubuhnya, dan saat dia sadar, serangga Hantu Merah akan menggerogoti organ-organ dalamnya selama tujuh hari tujuh malam sebelum dia mati. Menggerogoti organ dalamnya selama tujuh hari tujuh malam, membuatnya tak berdaya, dan saat ia masih sadar, hanya Raja Hantu Merah yang mampu melakukan gerakan kejam seperti itu. Ini akan meninggalkan kesan yang jauh lebih hebat daripada membunuh Long Chen secara langsung. Jiang Wuxiang ingin melakukannya sendiri, tetapi ketika dia melihat Raja Hantu Merah berlutut, matanya penuh dengan antisipasi, dan gagasan tentang serangga Hantu Merah, dia menganggup dan berkata, Baiklah, kamu lakukan saja. Ingat, kamu harus berhasil. Jangan biarkan dia bunuh diri. Kata-katanya menentukan nasib Long Chen. Long Chen menghirup udara dingin. Raja Hantu Merah dan Jiang Wuxiang. Raja Hantu Merah masih baik-baik saja, karena ia ingin membunuh Long Chen sejak awal. Namun, Jiang Wuxiang telah mencoba merekrut Long Chen dengan segala cara yang mungkin. Sekarang setelah ia menyerang, ia bahkan lebih kejam daripada Raja Hantu Merah. Jika Jiang Wuxiang saja seperti ini, maka tidak perlu menyebutkan Jiang Wuxi, yang menjaga pintu masuk lorong. 523 Tidak. Begitu Liu Yi berteriak, Permaisuri Qingli menutup mulutnya. Saat ini, wajah Liu Yi penuh dengan air mata. Jika Permaisuri Qingli tidak menghentikannya, dia pasti sudah berdiri di samping Long Chen. Raja Hantu Merah akan melahap organ dalamnya dan mati selama tujuh hari tujuh malam. Mendengar hukuman yang begitu berat, Liu Yi hampir pingsan. Bagaimana mungkin dia tega membiarkan Long Chen mati seperti ini? Namun, dikelilingi oleh begitu banyak pakar, siapa yang dapat menolak? Tidak peduli seberapa hebatnya Long Chen, dia tidak bisa menolak. Dia hanya bisa menggunakan Blood Escape, tetapi jalan itu telah diblokir oleh Demonic Emperor, jadi metode ini tidak berguna. Karena itu, dia terpaksa menemui jalan buntu. Pada saat ini, kerumunan bubar sehingga Raja Hantu Merah dapat mengalahkan Long Chen dan membuatnya memakan cacing hantu merah. Melihat Raja Hantu Merah dengan mata merah darah, semua orang sedikit ketakutan. Raja Hantu Merah ini selalu gila dan kejam, dan memang, dia tidak bisa diprovokasi. Jika Jiang Wuxiang bergerak, dia paling-paling bisa membunuh Long Chen segera, tetapi cacing hantu merah Raja Hantu Merah akan membuat Long Chen menderita selama tujuh hari tujuh malam sebelum dia meninggal. Yang tidak diduga Long Chen adalah kemunculan Raja Hantu Merah akan merusak rencana penyelamatan hidupnya yang terakhir. Long Chen awalnya berpikir bahwa jika Jiang Wuxiang bergerak, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menculik Jiang Wuxiang dengan mempertaruhkan pengorbanan darah. Tentu saja, kemungkinan dia melarikan diri pada akhirnya tidak tinggi. Bagaimanapun, sebagian besar kekuatan pengorbanan darah akan hilang. Namun, jika itu adalah Raja Hantu Merah, Long Chen akan menculiknya, dan Jiang Wuxi tidak akan memiliki keraguan sama sekali. Long Chen sedang dalam perjalanan menuju kematian. Pada saat ini, Long Chen tidak lagi naif. Dia tahu bahwa kali ini, ada 99 persen kemungkinan dia akan mati di sini. Tidak ada kekuatan magis yang dimilikinya yang mampu menyelamatkannya hidup-hidup, termasuk blood escape, blood sacrifice, dan bahkan time reversal yang menantang surga. Di dunia tempat para ahli berkumpul, Long Chen sekali lagi merasa tidak berdaya. C.R. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku, Long Chen, telah mengecewakanmu. Aku tidak memenuhi janjiku. Aku tidak berguna. Maafkan aku, maafkan aku. Saat membayangkan Lingqi hidup sendirian di dunia ini, menunggu tanpa henti, namun Long Chen tak kunjung muncul di dunianya lagi, Long Chen merasa seakan-akan hatinya tengah teriris pisau. Ku harap kau bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Aku tidak berguna, dan aku tidak lagi pantas untukmu. Long Chen tiba-tiba ingin tertawa terbahak-bahak. Darahnya penuh dengan sentimen luhur dan aspirasi luhur. Bahkan di depan para ahli seperti keluarga Lingqi, Long Chen telah bersumpah bahwa ia akan muncul di depan Lingqi suatu hari nanti. Tetapi, pada saat ini, kenyataan yang kejam diletakkan di depannya. Penguasa domen yang sangat kuat dan misterius dari alam iblis kuno, Kaisar Iblis Jiang Wuxi. Tujuh Raja Iblis Agung, ditambah Jiang Wuxi yang berada di alam bela diri bumi. Lebih dari lima puluh tetua agung tertinggi dan dua puluh delapan jenderal iblis. Semua orang ini lebih kuat dari Long Chen. Ini adalah perasaan tidak dapat melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Aku ingin tahu siapa yang akan mengingatku setelah aku mati. Hati Long Chen dipenuhi dengan kepahitan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Raja Hantu Merah tersenyum sinis saat dia berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Melihat mata merah darah Raja Hantu Merah, mata Long Chen berangsur-angsur berubah menjadi merah darah juga. Anak Jalang, bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeretmu bersamaku. Long Chen meraum dalam hatinya. Kematian sudah pasti di depannya, dan Long Chen sudah menjadi gila. Sisik merah darah itu mengelilingi seluruh tubuhnya. Taji tulang yang menyeramkan, dan mata merah darah Long Chen, yang dipenuhi dengan permusuhan, mengejutkan semua orang. Tidak, jangan. Melihat Long Chen dalam keadaan seperti ini, wajah Liu Yi sudah pucat. Matanya hampir menenggelamkan jiwanya. Dia tidak ingin Long Chen mati, dan dia tidak ingin Long Chen mati dengan menyedihkan selama tujuh hari tujuh malam. Betapa menyedihkannya itu. Yi Yi, kali ini aku minta maaf. Melihat kesedihan putrinya, mata Raja King Li pun berkaca-kaca. Satu-satunya orang yang tidak menertawakan keadaan menyedihkan Long Chen adalah orang-orang di Istana Raja King Li, karena Long Chen pernah membawa kejayaan bagi mereka. Baru saja. Inilah saatnya mereka benar-benar bisa mengangkat kepala mereka tegak. Mata yang lain penuh dengan ejekan. Masih mencoba melawan. Melihat Long Chen benar-benar berubah menjadi jiwa naga, wajah Raja Hantu Merah penuh dengan ejekan. Nak, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu, yang tadi begitu bersemangat, akan berada dalam kondisi yang menyedihkan sekarang. Apa yang terjadi akan terjadi lagi? Dasar kodok tak berguna, apa hakmu mengatakan itu tentangku? Kalau aku mirip denganmu, aku pasti sudah bunuh diri sejak lama. Beraninya kau keluar dan menakut-nakuti orang. Apakah kau tidak takut orang akan memuntahkan makan malam tadi malam? Kulihat kau mirip binatang buas, jadi kurasa kau sebenarnya binatang buas. Saat Long Chen berbicara, ia mengeluarkan pedang kaisar iblis. Karena dia akan mati, sebaiknya dia menikmatinya sejenak. Dia ingin semua orang melihat bahwa bahkan jika Long Chen meninggal, dia akan mati dengan kematian yang lebih baik daripada yang lain. Dia melihat sekelilingnya dengan matanya yang berwarna merah darah. Dia mengingat semua wajah yang mengejek itu dalam hatinya. B asteris jingan, kau masih saja keras kepala sebelum kau mati. Kau juga mendengarnya. Serangga hantu merah akan menggerogoti organ dalammu selama tujuh hari tujuh malam. Mari kita lihat bagaimana kau masih bisa tersenyum saat itu terjadi, kata Raja Hantu Merah dengan jengkel. Long Chen berpura-pura tidak mendengarnya sama sekali. Dia terus mengejeknya, aku benar-benar tidak tahu makhluk macam apa yang dibiarkan keledai dan kuda itu hingga melahirkan monster sepertimu. Sungguh dosa. Kamu terlihat seperti ini, tetapi kamu masih memiliki keberanian untuk hidup. Anak muda, kau sedang mencari kematian, kata Raja Hantu Merah dengan marah. Bukankah kau ingin menanamkan Crimson Ghost Bugs di dalam diriku? Beraninya kau membunuhku, cucuku? Kata Long Chen tanpa rasa takut. Raja Hantu Merah hampir pingsan karena marah. Tentu saja, yang ia inginkan hanyalah membunuh Long Chen, tetapi yang harus ia lakukan sekarang adalah menangkap Long Chen dan menanam serangga hantu merah di tubuh Long Chen. Bajingan. Raja Hantu Merah adalah seorang ahli di alam bela diri bumi. Begitu dia bergerak, Long Chen bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Semua orang tahu bahwa jika tidak ada kecelakaan, Long Chen akan ditangkap oleh Raja Hantu Merah dan ditanam dengan serangga hantu merah. Dia akan menderita selama tujuh hari tujuh malam sebelum meninggal. Sier, pada saat ini, satu-satunya hal yang muncul di benak Long Chen adalah peri yang tiba-tiba muncul di kabut putih. Kecantikannya, wanginya, semua itu tampaknya berada dalam jangkauannya, tetapi Long Chen tahu bahwa jika ia ingin menangkapnya, itu hanyalah mimpi. Mimpi terindahnya kini telah jauh darinya selamanya. Setetes air mata jatuh dari sudut mata Long Chen. Laki-laki tidak mudah meneteskan air mata, kecuali ketika mereka sangat terluka. Sebelum meninggal, Long Chen akhirnya merasa rentan untuk pertama kalinya. Kemudian, dia melihat telapak tangan Raja Hantu Merah. Bagaimana kau tahu betapa bangganya aku, Long Chen? Long Chen menutup matanya. Pengorbanan darah, tiga tingkatan. Seruan terdengar pada saat ini, dan itu adalah kegemparan total. Ini karena semua orang telah melihat bahwa api merah darah menyala di tubuh Long Chen. Api itu membubung ke langit dan membakar dengan ganas, memaksa Raja Hantu Merah yang mendekat menjauh. Mengaum. Api merah darah yang membumbung tinggi dengan cepat menyapu langit. Long Chen belum pernah menggunakan bentuk pengorbanan darah pamungkas ini, yang dikenal sebagai pengorbanan darah yang akan menghancurkan tubuhnya hingga tak tertahankan untuk dilihat. Pengorbanan darah tingkat ketiga memungkinkan Long Chen membakar tiga tingkat kekuatan sepenuhnya, dan kekuatannya meningkat tiga tingkat. Ini hanyalah kekuatan supernatural yang melanggar aturan, tetapi muncul di tubuh Long Chen begitu saja. Semua mata pakar terbelalak seketika. Apa ini? Semua orang berteriak kaget. Hanya mereka yang memiliki sedikit kekuatan yang dapat merasakan bahwa kekuatan Long Chen meningkat dengan cepat. Ini adalah semacam pertumbuhan. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Sebenarnya ada semacam kekuatan yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang ke tingkat seperti itu. Kisejati aslinya, karena transformasi jiwa naga, sebanding dengan tingkat kedelapan dari alam pencapaian surga. Dalam waktu yang sangat singkat, ketika api merah darah menyala, kisejati Long Chen langsung melampaui semua tingkat kesembilan dari alam pencapaian surga, dan sangat dekat dengan alam bela diri. Kekuatan alam bela diri bukan lagi kisejati, tetapi esensi sejati setelah sifatnya berevolusi. Peningkatan kisejati Long Chen tidak akan pernah sebanding dengan esensi sejati. Namun, dalam hal kuantitas, Long Chen, yang telah meningkat tiga tingkat, telah jauh melampaui esensi sejati dari tingkat pertama alam bela diri bumi, atau bahkan tingkat kedua alam bela diri bumi. Tentu saja, seberapa besar kekuatan tempur yang dapat ia tunjukkan akan bergantung pada nasibnya. Bagaimanapun, kisejati dan esensi sejati berbeda. Peningkatan gila-gilaan trukki Long Chen hanyalah salah satu hal yang mengejutkan orang banyak. Yang lebih mengejutkan mereka adalah ketika api merah darah muncul, sebenarnya ada bayangan binatang buas, yang berlari kencang dan bersiul di dalam api, binatang itu tampak seperti ular atau naga banjir, tetapi sangat berbeda dari keduanya. Sebuah kata perlahan muncul di benak orang banyak. Naga, itulah naga suci dalam mitos. Tidak diketahui siapa yang pertama kali mengatakannya, tetapi kemudian kerumunan itu menjadi riuh. Semua orang melihat bayangan naga yang meraum di dalam api, tetapi sangat disayangkan bayangan naga itu menghilang dalam sekejap. Ketika bayangan naga itu menghilang, tubuh Long Chen masih diselimuti oleh api berwarna merah darah. Tidak seorang pun tahu sampai sejauh manaki sejatinya telah membengkak. Ini adalah serangan balik Long Chen sebelum kematiannya. Dia bangga. Bahkan jika dia akan mati, dia ingin mati dengan keras. Karena itu, dia memilih cara ekstrim ini. Seberapa kuatkah kekuatannya saat ini? Long Chen juga tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa meskipun dia telah mengolah tubuh iblis bela diri sejati, seluruh tubuhnya berada di ambang kehancuran. Dia harus bertindak secepat mungkin. Hanya dengan begitu kekuatannya akan berguna. Benar-benar tipuan yang menipu. Raja Hantu Merah baru saja ketakutan. Ketika dia sadar, dia sangat marah. Dia benar-benar ketakutan tadi, yang merupakan penghinaan besar. Karena itu, dia tidak peduli tentang hal lain dan langsung bergegas menuju Long Chen. Dengan kekuatan tingkat pertama alam bela diri bumi, akan mudah baginya untuk menangkap Long Chen. Pada saat itu, Long Chen mengangkat kepalanya. Tatapan matanya dan senyum dingin di wajahnya membuat Raja Hantu Merah tertegun sejenak. 524. Mati. Long Chen hanya mengucapkan sepatah kata. Kemudian, tubuhnya menghilang seketika, dan formasi pedang hukuman langit yang besar muncul di atas kepala Raja Hantu Merah dalam sekejap. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Raja Hantu Merah terkejut. Di atas kepalanya ada formasi pedang yang dibentuk oleh ribuan jimat pedang berwarna merah darah, dan jimat pedang ini juga terbakar dengan api berwarna merah darah. Kekuatan sebesar itu bahkan melampaui Raja Hantu Merah. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya berada di level ketujuh dari alam surga yang mencapai. Bagaimana dia bisa mengerahkan kekuatan seperti itu? Raja Hantu Merah merasa ngeri. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, dia masih meremehkan Long Chen. Di bawah kekuatan penuh formasi pedang hukuman langit Long Chen, Raja Hantu Merah mengeluarkan teriakan yang menggetarkan bumi. Kemudian, di depan mata semua orang yang tidak percaya, dia benar-benar dimusnahkan oleh Long Chen dalam waktu yang sangat singkat. Pemandangan seperti itu membuat semua orang tercengang. Wajah semua orang dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Meskipun mereka tahu bahwa Long Chen telah menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya, seharusnya tidak sampai sejauh ini. Dia telah langsung memusnahkan Raja Hantu Merah hanya dengan satu gerakan. Raja Hantu Merah adalah salah satu dari tujuh Raja Iblis Agung dari wilayah Iblis Kuno. Jika masalah ini menyebar, seluruh dinasti petapa Wushu Dewa mungkin akan terguncang. Banyak orang mengucek mata mereka. Baru sekarang mereka percaya bahwa Raja Hantu Merah tua benar-benar telah jatuh ke tangan Long Chen. Sama seperti Ying Shaotian, dia telah meninggal tanpa meninggalkan abunya. Bahkan Kaisar Iblis, Jiang Wuxi, tercengang oleh Long Chen saat ini. Dia tahu betul bahwa jika dia membiarkan Jiang Wuxiang pergi, dialah yang akan mati. Untungnya, Raja Hantu Merah telah menghalanginya. Pada saat ini, Jiang Wuxi buru-buru menarik putranya ke belakangnya dan bergegas menuju Long Chen. Long Chen tahu bahwa Raja Nefilim pasti akan bergerak saat ini. Kau ingin membunuhku, Long Chen, jadi bagaimana mungkin aku tidak membayar harganya? Haha, Jiang Wuxi, bukankah kau kuat? Bukankah daerah Iblis kuno itu kuat? Long Chen tertawa. Setelah membunuh Raja Hantu Merah dalam sekejap, tubuhnya tiba-tiba muncul di langit di atas sekelompok tetua tertinggi. Sekali lagi, formasi pedang penghukum surga turun. Tidak. Dihadapkan dengan kekuatan sekuat itu, bahkan tetua tertinggi pun tak berdaya melawan. Ini adalah perubahan yang drastis. Di bawah formasi pedang hukuman langit milik Long Chen, setidaknya setengah dari lima puluh tetua agung telah tewas. Dibandingkan dengan Raja Hantu Merah, Long Chen telah menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi wilayah Iblis kuno. Gila. Pada saat ini, Long Chen sudah terlihat seperti orang gila di mata mereka. Lebih dari separuh tetua agung tewas di tangan Long Chen. Ini adalah insiden hebat yang akan mengguncang dinasti petapa Wushu yang saleh. Sudah lama sekali kejadian seperti ini tidak pernah terjadi di dinasti Dewa Wushu Sage. Namun, orang yang menyebabkan insiden sebesar itu adalah seorang pemuda misterius yang identitasnya tidak diketahui. Bahkan sekarang, tidak ada yang tahu nama Long Chen. Kamu yang meminta hal itu. Raja Nefilim yang misterius dan kuat, Jiang Wuxi, juga merasa takut dengan Long Chen. Dalam benaknya, Long Chen hanyalah seekor ikan kecil. Dia tidak menganggapnya serius. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pengorbanan darahnya akan menyebabkan perubahan besar dalam waktu sesingkat itu. Kematian Raja Iblis dan lebih dari separuh tetua agung merupakan kehilangan besar bagi Raja Nefilim. Kekuatan wilayah Iblis kuno telah berkurang setidaknya seperempatnya oleh Long Chen. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, Raja Nefilim menyesal karena dia tidak segera membunuh Long Chen. Dalam sekejap mata, dia muncul di samping Long Chen. Dengan suara keras, pedang penguasa Iblis hancur berkeping-keping akibat tekanan Raja Nefilim. Setelah menggunakan jurus kedua dari formasi Pedang Hukuman Surga, Long Chen merasa seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan lagi di tubuhnya. Dari tujuh lubang yang telah dia buka, tiga di antaranya sekarang tertutup sepenuhnya, sehingga dia hanya Pada saat yang sama, karena pengorbanan darah yang berlebihan, tubuhnya telah mengalami kerusakan besar, termasuk kerusakan pada fondasinya. Pada awalnya, esensi darah warisan telah mengolah fondasinya, sehingga pemahamannya dan fungsi tubuhnya lebih kuat daripada orang biasa. Namun sekarang, sebagian besar fondasinya telah hancur, dan kerusakan ini hampir mengubah Long Chen menjadi seorang kultifator tanpa kemampuan. Menahan rasa sakit yang hebat, Long Chen tersenyum pahit. Dia tahu bahwa ini adalah harga dari tiga pengorbanan darah. Dia tidak bisa menggunakan tiga pengorbanan darah sampai dia berada di ambang kematian. Ini sudah terjadi. Tetapi bahkan dengan tiga pengorbanan darah, Long Chen masih belum keluar dari bahaya. Setelah semua kekuatan di tubuhnya menghilang bersama pedang itu, Long Chen ditangkap oleh Raja Iblis Jiang Wuxi. Rasanya seolah-olah Jiang Wuxi lah yang telah menangkapnya. Jiang Wuxi ingin membunuh Long Chen, jadi dia jelas tidak bisa membiarkan Long Chen terus membuat masalah. Pada saat ini, dia sangat marah. Namun, Long Chen terlalu misterius. Dia memiliki banyak hal yang bahkan Jiang Wuxi idamkan. Teknik melarikan diri dan metodenya untuk meningkatkan kekuatannya cukup misterius dan tidak biasa. Pada saat ini, Long Chen bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Merasakan kondisi Long Chen, Jiang Wuxi mencibir dan berkata, jadi itu adalah metode yang menguras potensi tubuhmu untuk memicu serangan yang mengerikan. Sepertinya setelah menggunakan jurus itu, kau menjadi orang yang tidak berguna. Rasa sakit di tubuhnya membuat Long Chen sulit menjawabnya. Dugaan Jiang Wuxi benar, Long Chen hampir menjadi orang yang tidak berguna sekarang. Tentu saja, jika dia bisa melarikan diri, dia masih bisa pulih. Tapi sekarang, bahkan seorang ahli alam surga yang mencapai surga dapat membunuhnya dengan mudah. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Oleh karena itu, Long Chen tidak memiliki ekspektasi apapun. Dia melihat sekeliling tanpa daya. Dia telah membunuh seorang raja iblis dan begitu banyak tetua agung. Bahkan jika dia mati, itu akan sepadan. Jiang Wuxi juga melihat korban di daerah iblis kuno. Dia tidak perlu khawatir tentang Long Chen lagi. Bahkan jika dia melepaskan Long Chen, Long Chen tidak akan memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Dengan begitu, wilayah iblis kuno tidak akan menderita kerugian sebesar ini. Bahkan Jiang Wuxi merasa hatinya seperti teriris pisau saat melihat korban jiwa. Dia menyesal karena tidak membunuh Long Chen sendiri. Namun, sekarang sudah terlambat. Dia sudah mati. Serangan balik Long Chen sebelum kematiannya benar-benar mengerikan. Banyaknya korban membuat orang banyak bergidik. Mereka yakin jika Long Chen menyerang ke arah mereka, tidak banyak dari mereka yang akan selamat. Para tetua agung tertinggi yang masih hidup semuanya terluka. Wajah semua orang sangat muram. Semua mata tertuju pada pemuda itu, yang bahkan tidak bisa berdiri tegak. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa dia telah menyebabkan tragedi seperti itu. Bahkan Jiang Wuxi, kaisar iblis, tidak mempercayainya. Dia adalah tokoh penting, namun dia dipaksa ke dalam situasi seperti itu oleh orang kecil seperti Long Chen. Bahkan jika dia membunuh Long Chen seribu kali atau sepuluh ribu kali, dia tidak akan mampu melampiaskan amarahnya, karena Long Chen tidak sepadan sama sekali. Atas perintah Jiang Wuxiang, beberapa orang mulai membersihkan kekacauan itu. Kebanyakan orang bahkan tidak berani bergerak, menunggu Jiang Wuxi untuk berurusan dengan Long Chen. Mereka tidak berani tertawa, karena di mata mereka, Long Chen tidak ada bedanya dengan iblis. Long Chen hanya membawakan mereka teror tak berujung. Melihat pemuda itu, yang masih berdiri dengan gagah dengan wajah pucat, Liu Yiyi menggelengkan kepalanya kesakitan. Dia adalah orang yang paling memahami Long Chen, tetapi mengapa dia merasa bahwa bahkan Long Chen begitu jauh darinya sekarang. Ibu, dia tidak mungkin mati, Liu Yiyi tiba-tiba berpikir. Kerumunan itu terdiam. Semua orang menatap kaisar iblis dan Long Chen. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa siapapun dapat membunuh Long Chen. Bahkan jika Long Chen meninggal, dia tidak akan dapat mengganti kerugian wilayah iblis kuno. Tidak peduli seberapa mengerikan kematiannya, akan sulit untuk pulih. Namun, semua orang masih ingin melihat apa yang akan terjadi pada pemuda ini. Jiang Wuxi mondar-mandir di depan Long Chen. Bunuh aku dengan cepat dan bersih. Kalau tidak, aku akan bunuh diri. Long Chen sudah sangat puas. Dia hanya sosok kecil, tetapi dia telah membuat penguasa daerah ini merasa sangat bertentangan. Ini adalah harga dirinya. Jiang Wuxi mengangkat kepalanya dan menatap matanya yang masih sangat dalam. Siapa namamu? Tanya Jiang Wuxi. Long Chen? Tapi Long Chen tidak ada dalam daftar buronan, jawab Long Chen tegas. Jika bukan karena Long Chen, Long Chen tidak akan membunuh orang-orang dari aliansi Wushu, dan dia tidak akan bertemu Jiang Wucheng, dan dia tidak akan berada di tempatnya saat ini. Kamu memenuhi syarat untuk bersaing dengannya, kata Jiang Wuxi dengan suara rendah. Kau akan membunuhku atau tidak? Jangan buang-buang waktuku. Long Chen tahu bahwa cara termurah adalah membunuhnya, dan Jiang Wuxi mencoba mencari cara untuk mengganti kerugiannya. Jiang Wuxi tidak mengatakan apa-apa. Tepat pada saat ini, dia mengerutkan kening dan berteriak, siapa yang bersembunyi di sini? Keluar dari sini. Raungan itu menggema di seluruh lapisan keempat alam iblis. Long Chen mundur beberapa langkah. Telinganya dipenuhi suara gemuruh, dan darah mengalir keluar dari telinganya. Siapa ini? Long Chen tidak menyangka akan ada orang lain di alam iblis kuno. Pada saat itu, semua orang mengikuti pandangan Raja Iblis dan melihat ke arah itu. Pada saat itu, enam titik kecil terbang dari langit yang jauh. Ke enam titik ini secara bertahap membesar dan akhirnya berubah menjadi enam orang. Long Chen melirik mereka dan terkejut menemukan bahwa kekuatan orang-orang ini tampaknya mirip dengan Raja Iblis di alam iblis kuno. Bahkan ada eksistensi yang lebih kuat. Enam orang muda yang kuat ini tampaknya tidak terlalu tua, tetapi basis kultivasi mereka sangat tinggi. Long Chen benar-benar tidak dapat memahami bagaimana ke enam orang kuat ini, yang tampaknya sangat berbeda satu sama lain, dapat muncul di lapisan keempat dunia iblis. Ketika mereka melihat wajah mereka, sebagian besar orang tampaknya tidak mengenali mereka. Hanya Jenderal Iblis dan tetua tertinggi yang menunjukkan ekspresi ngeri di wajah mereka dan buru-buru mundur. Jiang Wuxiang dan lima tetua iblis yang tersisa semuanya berdiri di samping Jiang Wuxi. Hanya Raja Qingli yang berdiri di sana, menatap salah satu dari enam orang itu tanpa bergerak. Oh, kamu dari klan Naga. Kenapa kamu datang ke alam iblis kuno? Raja Iblis Jiang Wuxi mencibir. 525 Naga Mendengar nama ini, Long Chen sedikit bingung. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia adalah satu-satunya orang yang dia kenal yang memiliki hubungan dengan Naga. Jadi jika keenam orang ini adalah Naga, apakah mereka ada hubungannya dengan Naga? Terlebih lagi, mengapa mereka muncul di surga keempat alam iblis selama penilaian murid alam iblis kuno? Long Chen tidak menyangka bahwa ia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang setelah terjadi perubahan mendadak, ia menyadari bahwa mungkin ada kesempatan. Jadi, ia mengamati keenam orang ini dengan saksama. Dia yakin bahwa masing-masing dari mereka seharusnya berada di alam bela diri bumi. Meskipun Long Chen tidak mengetahui kekuatan spesifik mereka, ketika mereka berhadapan dengan Kaisar Iblis, mereka tampak santai dan tidak gugup sama sekali. Dia dapat mengatakan bahwa kekuatan keseluruhan mereka seharusnya tidak lebih lemah dari alam iblis kuno. Setelah Kaisar Iblis Jiang Wuxi selesai berbicara, salah satu dari kenam orang itu melangkah maju. Pria ini seharusnya berusia sekitar 40 tahun, tetapi dia tampak berusia 30-an. Dia memiliki rambut hitam panjang yang mengalir di punggungnya seperti air terjun. Dia tinggi dan ramping, dan fitur wajahnya jelas. Perasaan yang dia berikan pada Long Chen sangat mirip dengan Dong Fang Suan Xiao. Dia adalah seorang paman setengah baya dengan persona yang kuat. Namun, orang ini jauh lebih kuat dari Dong Fang Suan Xiao. Long Chen memperhatikan bahwa penampilan pria berambut hitam ini sangat mirip dengan Jiang Wuxiang dan Jiang Wuxiang. Dilihat dari usianya, dia pasti ada hubungannya dengan Kaisar Iblis Jiang Wuxi. Tentu saja, Jiang Wuxi ditutupi jubah hitam, jadi Long Chen tidak bisa melihat wajahnya. Namun, Jiang Wuxi adalah ayah Jiang Wuxiang, jadi penampilannya pasti mirip. Dengan kata lain, pria parubaya berambut hitam ini seharusnya memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Iblis Jiang Wuxi. Seperti yang diharapkan, pria berambut hitam itu melangkah maju dan berkata kepada Jiang Wuxi, kakak, apa kabar? Kau pengkhianat alam Iblis kuno. Apa hakmu memanggilku kakak? Jiang Wuxi mencibir. Pria itu melihat bahwa Jiang Wuxi bersikap dingin kepadanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mundur. Jiang Wuxi menatap mereka berenam dan berkata, semuanya, katakan padaku mengapa kalian ada di sini. Dunia Iblis tujuh kali lipat di wilayah Iblis kuno bukanlah tempat yang bisa kalian datangi, klan naga. Apa yang kau lakukan dengan sok hebat? Bukankah ini tempat yang buruk? Biarku beritahu, bibi buyutmu di sini untuk mencuri barang. Kami sudah mencari-cari di gudang harta karun di dunia Iblis lapisan kenamu. Tiba-tiba, seorang wanita cantik berpakaian biru berbicara. Gadis berpakaian biru ini tampak hanya sedikit lebih tua dari Long Chen, tetapi sebenarnya, dia seharusnya berusia sekitar lima atau enam tahun. Penampilannya agak menggoda, dan setiap gerakannya agak menggoda. Kulitnya yang seputih salju, matanya yang sedikit menawan, dan bibirnya yang merah tua membuatnya tampak seperti pusaran air, menarik perhatian semua murid laki-laki. Dari segi kecantikan, dia tidak kalah dengan Liu Yi. Dari segi daya tarik, dia berkali-kali lebih baik dari Liu Yi. Namun, Long Chen lebih menghargai kekuatannya. Dia jelas sedikit lebih tua dari Jiang Hu Shang, tetapi dia juga seorang ahli di alam bela diri bumi. Dia mungkin seorang jenius super dari generasi muda mencuri barang. Nada bicara Kaisar Iblis Jiang Wuksi tiba-tiba berubah. Suaranya tiba-tiba menjadi sepuluh kali lebih dingin. Matanya yang dingin menatap ke enam orang itu dengan jejak niat membunuh. Hai para naga, apakah kalian ingin memulai perang dengan alam Iblis kuno? Kekuatan Kaisar Iblis jelas jauh lebih kuat daripada kekuatan Raja Iblis Agung. Pada saat ini, saat dia berbicara, tangannya perlahan-lahan berkumpul, dan aura berat mengembun di tangannya. Mata kelima Raja Iblis di sampingnya cukup dingin, dan mereka siap untuk mengambil tindakan. Jika mereka berenam mengambil sesuatu dari alam Iblis kuno hari ini, Kaisar Iblis tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Pada saat ini, tatapan Longchen beralih ke orang yang berada di tengah ke enam orang itu. Dia merasakan kekuatan dalam diri orang ini yang tidak kalah dengan Kaisar Iblis. Karena keberadaannya, ke enam orang itu tampaknya tidak takut pada Kaisar Iblis. Longchen melihat bahwa pemimpin sebenarnya dari ke enam orang itu bukanlah pria berpakaian hitam yang merupakan saudara laki-laki Jiang Wuxi, juga bukan wanita muda menawan berbaju biru, melainkan wanita di tengah. Alasan mengapa dia yakin bahwa dia adalah seorang wanita tentu saja karena bentuk tubuhnya yang sangat indah. Wanita ini ditutupi oleh baju besi hitam yang ketat. Seperti Kaisar Iblis, dia seperti diselimuti kabut, jadi penampilannya tidak terlihat sama sekali. Namun, hanya dari jari-jari putih ramping yang terekspos, sudah dapat terlihat bahwa wanita ini seharusnya cantik. Semakin Longchen menatapnya, semakin ia merasa bahwa wanita itu memberinya perasaan mirip dengan Kaisar Iblis. Yang lebih penting, Longchen benar-benar merasakan aura yang familiar dari tubuhnya. Aura semacam ini seperti melihat saudara laki-laki atau perempuan. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya, yang langsung mengejutkannya. Seniman bela diri naga. Longchen terkejut saat mengetahui bahwa wanita ini benar-benar memiliki aura darah naga. Di kerajaan segudang, sebenarnya ada seniman bela diri naga lainnya. Bukankah mereka mengatakan bahwa seniman bela diri naga itu unik? Dinasti Dewa Wushu Sage yang kecil sebenarnya memiliki dua seniman bela diri naga. Longchen teringat perkataan Wang Chow saat itu. Ia mengatakan bahwa saudaranya telah menjadi prajurit naga, yang merupakan berita yang menggemparkan. Oleh karena itu, ia semakin yakin bahwa prajurit naga itu misterius dan kuat, tetapi sekarang, ada yang benar-benar muncul di sini. Bodoh, dia bukan seorang pendekar naga. Harus dikatakan bahwa dulunya ada seorang pendekar naga di antara leluhurnya, jadi masih ada jejak darah naga yang tersisa di garis keturunannya. Dia bisa menggalinya dan menggunakan semuanya, jadi dia bisa melepaskan kekuatan darah naga yang dahsyat. Di alam kekosongan besar, Ki Ten menjelaskan. Baru saja, ketika Longchen sedang mengalami pertempuran yang begitu sengit, orang ini seperti kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Dia tidak keluar untuk membantu. Sekarang setelah dia melihat seorang wanita cantik muncul, dia langsung bergegas menghampiri. Setelah mendengar perkataan Ki Ten, hati Longchen menjadi tenang. Wanita ini seharusnya adalah keturunan namun, meskipun dia adalah keturunan, kekuatan darah naga yang bisa dia keluarkan sekarang mungkin lebih kuat dari Longchen. Pada saat ini, wanita yang mengenakan baju besi hitam tebal itu dengan lembut membuka mulutnya dan berkata, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kami di sini untuk mencari segel Mystic Tyrk. Kami tidak tertarik pada hal-hal di lapisan ke-6 dunia iblis. Wajah Raja Iblis berubah sejenak. Dia tahu bahwa wanita ini selalu menepati janjinya. Jika dia berkata tidak bergerak, maka dia pasti tidak akan bergerak. Segel Mystic Tyrk. Siapa yang tahu di mana itu? Aku juga ingin tahu. Namun, apakah menurutmu wilayah iblis kuno adalah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu? Pada saat ini, wanita berpakaian biru yang menggoda itu berkata, tentu saja. Awalnya, kami akan langsung pergi jika tidak menemukan apa yang kami inginkan. Namun sayangnya, Anda menghalangi jalan kami dan menunda waktu kami. Kalau tidak, bagaimana Anda tahu bahwa kami ada di sini? Raja Iblis menatap mereka dan wajahnya sangat muram. Mereka yakin bahwa mereka tidak mengambil apapun. Di satu sisi, jika mereka melepaskan mereka, reputasi wilayah iblis kuno tidak akan baik. Di sisi lain, jika mereka tidak melepaskan mereka, fondasi wilayah iblis kuno ada di sini. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk membunuh pihak lain, wilayah iblis kuno akan menderita banyak korban. Naga adalah musuh aliansi Wushu, bukan wilayah iblis kuno. Aliansi Wushu mengejar mereka, dan wilayah iblis kuno hanya berpura-pura. Tidak ada manfaatnya, pikiran raja iblis berputar. Enam orang dari klan naga juga menunggu jawaban dari raja iblis. Mentalitas mereka sangat sederhana. Sejak mereka keluar, jika mereka ingin bertarung, maka mereka akan bertarung. Jika mereka tidak ingin bertarung, maka mereka tidak akan bertarung. Mereka selalu seperti ini, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Hari ini, daerah iblis kuno telah menderita kerugian besar. Menghadapi klan naga, yang membuat orang gemetar ketakutan, Jiang Wushu memilih untuk mundur. Namun, dia masih harus menyelamatkan mukanya, jadi dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin aku melepaskanmu, aku bisa melepaskanmu. Aku akan memperlakukanmu sebagai tamu di daerah iblis kuno. Tentu saja, pasti ada beberapa hadiah. Kirim salah satu dari kalian keluar, dan jika kamu dapat menahan satu pukulan dariku, aku akan melepaskanmu. Apa kau bercanda? Kau tidak bisa menghentikan kami. Jika kami ingin maju, kami akan maju. Siapa yang mau menerima satu pukulan darimu? Wanita berbaju biru itu tertawa pelan. Di antara ke-6 orang itu, dia adalah yang termuda dan terlemah. Namun, dialah yang paling banyak bicara. Setelah dia selesai berbicara, pria berpakaian hitam di sebelahnya, yang tampak seperti dari klan Jiang, menariknya kembali dan berkata, terima kasih, kakak. Aku membawa mereka ke wilayah iblis kuno. Biarkan aku menerima pukulan ini. Uya, biar aku saja. Di belakangnya, wanita dengan darah prajurit naga berkata, dialah satu-satunya yang bisa bersaing dengan raja iblis. Biar aku saja. Pria berpakaian hitam, yang bernama Jiang Uya, menggelengkan kepalanya. Dia tampak paling tua di antara mereka berenam. Dari segi kekuatan, dia tampak paling kuat selain wanita itu. Melihat tekadnya, wanita itu tidak berkata apa-apa lagi. Matanya yang gelap bagaikan danau yang tenang. Dia menatap Jiang Uya sejenak tanpa emosi. Melihat Jiang Uya yang berdiri, raja iblis menjadi marah. Dia berkata, aku tahu kamu pengkhianat. Siapa yang akan berdiri? Kakak laki-laki. Wajah Jiang Uya muram. Ia berkata, ingat, aku tidak mengkhianati wilayah iblis kuno. Aku mengkhianati aliansi Wushu. Jadi, kau berhak menyebutku pengkhianat. Aku tidak pernah menyesali apapun yang telah kulakukan. Apakah itu termasuk kau yang berkeliaran di sekitar wanita ini seperti badut setiap hari? Jiang Uya mencibir. Jiang Uya tertegun. Dia menggigit bibirnya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Lakukan saja. Raja iblis Jiang Uya tidak menunjukkan belas kasihan. Begitu Jiang Uya selesai berbicara, dia muncul di hadapan Jiang Uya dan melayangkan pukulan ke arahnya. Long Chen terkejut. Dia dengan saksama memperhatikan pukulan Jiang Wuxi. Tidak ada yang istimewa dari pukulan itu. Itu adalah pukulan sederhana. Dia tidak melihat adanya semburan Ki. Namun, pukulan seperti itu membuat Long Chen merasa takut. Tidak banyak Ki yang keluar dari tinjunya. Semua kekuatannya terpusat pada tinjunya. Meskipun kekuatan tinjunya tampaknya tidak seberapa, jika digunakan padaku, aku takut tubuhku akan hancur berkeping-keping berkali-kali. Ini adalah kekuatan alam bela diri, bela diri. 526. Long Chen segera menatap Jiang Uya yang tengah diserang. Namun, yang mengejutkannya adalah Jiang Uya tidak melawan. Dia hanya menutup matanya dan membiarkan pukulan kaisar iblis itu membuatnya terpental. Engah. Dia meludahkan seteguk darah. Di udara, wanita itu menangkap Jiang Uya. Wajah Jiang Uya pucat dan dadanya cekung. Namun, Long Chen menemukan bahwa dadanya membengkak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Itu pasti keterampilan tempur hidup. Kamu pantas mendapatkannya jika kamu tidak melawan. Kaisar iblis tidak menyangka bahwa Jiang Uya tidak akan melawan. Jiang Uya batuk darah. Tubuhnya memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa. Setelah beberapa saat, ia berhasil melepaskan diri dari pelukan wanita itu dan berdiri di udara. Ia menatap kaisar iblis dan berkata, Saudaraku, setelah pukulan ini, aku tidak akan ada hubungannya dengan daerah iblis kuno. Aku tidak pernah menerima apapun dari mereka. Jika aku harus menghadapi mereka lagi, aku tidak akan menahan diri. Jangan menyombongkan diri. Tunggu sampai kau mencapai eleve tiga alam bela diri bumi. Jika aku tidak menahan diri, kau pasti selamat, kata kaisar iblis. Ayo pergi. Wanita itu tidak menunggu Jiang Uya berbicara dan memberi perintah. Jiang Uya telah membuat pilihannya sendiri. Meskipun kelima orang lainnya ingin menghentikannya, dia sangat keras kepala sehingga tidak ada gunanya mengatakan apapun. Jika mereka ingin pergi, kaisar iblis tidak akan bisa menghentikan mereka. Namun, karena Jiang Uya dulunya adalah anggota wilayah iblis kuno, mereka harus menghormati kaisar iblis. Orang-orang di daerah setan kuno gemetar. Enam anggota naga mulai pergi. Ketika mereka sudah setengah jalan keluar, Jiang Uya tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan menatap Raja King Li, yang matanya penuh dengan air mata. Melihat tatapan mata Pangeran King Li, Jiang Uya terkejut. Setelah dia berhenti, kelima orang lainnya juga berhenti dan menatapnya dengan khawatir. Wanita berbaju biru itu berkata, kakak kedua, ada apa denganmu? Beri aku waktu sebentar. Aku akan menemui teman lama. Setelah mengatakan ini, Jiang Uya berjalan menuju Pangeran King Li. Ketika orang-orang di sekitar Pangeran King Li melihat Jiang Uya datang, mereka semua menjauh dengan panik. Hanya Liu Yiyi yang tidak mengerti. Dia memegang lengan Pangeran King Li dan bersembunyi di belakangnya, menatap Ria yang aneh namun familiar di depannya dengan takut-takut. King Li, kita sudah tidak bertemu selama lebih dari sepuluh tahun. Aku sudah beberapa kali ke daerah iblis kuno, tetapi aku belum pernah melihatmu. Apakah kamu baik-baik saja? Di hadapan Raja King Li, Jiang Uya sedikit gugup. Bagus sekali. Pangeran King Li segera menyeka air matanya dan tersenyum tipis. Jiang Uya menghela nafas lega dan berkata, identitas kita berbeda, jadi kita tidak bisa bertemu lagi. Kudengar kamu punya anak perempuan, pasti dia, dia. Ketika Jiang Uya menatap Liu Yiyi dengan serius, dia tiba-tiba membeku. Gadis ini, perasaan hubungan darah, tiba-tiba muncul di hatinya saat ini. Ekspresinya membuat Jiang Uksi dan yang lainnya mencibir seperti yang mereka duga. Iya, dia putriku. Pangeran King Li segera melindungi Liu Yiyi di belakangnya. Matanya berkilat kesakitan, tetapi segera dia menyembunyikannya dan menatap Jiang Uya dengan tenang. Jiang Uya terkejut. Ia berusaha keras untuk menenangkan diri. Pada saat ini, Tuan King Li berkata dengan dingin, Wuya, karena kau menghianati kami, sebaiknya kau segera pergi. Ini bukan tempat yang bisa kau tinggali. Kita sudah lama tidak berteman. Sebaiknya kau pergi. Jiang Uya terkejut. Hatinya bergejolak. Siapa namanya? Jiang Uya bertanya seolah-olah dia sedang berbicara sambil tidur. Saya Liu Yiyi. Liu Yiyi tidak mengerti hubungan antara ibunya dan orang ini. Dia tumbuh besar dengan mendengarkan cerita Jiang Uya. Dikatakan bahwa orang ini awalnya adalah seorang jenius di daerah iblis kuno. Kemudian, demi seorang wanita, dia membunuh banyak orang dari aliansi Wushu dan menghianati daerah iblis kuno. Kemudian dia menjadi salah satu dari sepuluh orang teratas dalam daftar orang yang dicari oleh aliansi Wushu. Tanpa diduga, ibunya tampak sangat akrab dengan Jiang Uya ini. Pada saat ini, Liu Yiyi lebih peduli pada Longchen. Ketika kenam orang ini muncul, dia membayangkan bahwa mereka akan menyelamatkan Longchen. Namun, dia kecewa karena mereka sama sekali tidak melihat Longchen. Saat itu, saat pria itu berbicara dengan ibunya, Liu Yiyi tahu bahwa kesempatan itu telah tiba, terutama saat Jiang Uya menanyakan namanya. Dia pasti sangat peduli padanya. Jadi, dia segera memohon, Aku, bolehkah aku meminta bantuanmu? Tolong bantu aku. Pangeran King Li segera berkata, Yiyi, jangan ganggu dia. Jiang Uya menarik nafas dalam-dalam. Saat ini, pikirannya sedang kacau. Dia tahu betul bahwa wanita muda di depannya ini pasti memiliki hubungan yang baik dengannya. Memikirkan kembali dendam di masa lalu, hasilnya tidak jauh dari kebenaran. Apa yang kau inginkan? Aku bisa menjanjikannya padamu. Jiang Uya berkata cepat. Selamatkan dia. Selamatkan dia. Harapan akhirnya datang. Liu Yiyi tampaknya telah diselamatkan dari situasi yang menyedihkan. Dia dengan cemas menunjuk Long Chen dan berkata dengan air mata di matanya, Aku mohon padamu untuk menyelamatkannya. Aku mohon padamu. Tatapan mata gadis itu yang patah hati membuat Jiang Uya sangat terkejut. Dia menatap Long Chen. Dia sangat jelas tentang perilaku pemuda ini tadi. Dia juga ingin menyelamatkan pemuda ini, tetapi jika itu terjadi, mungkin akan ada konflik besar dengan wilayah iblis kuno. Untuk menghindari konflik ini, dia menyerah. Namun, sekarang, gadis ini, yang kemungkinan besar adalah putrinya, memohon padanya untuk pertama kalinya. Bagaimana mungkin dia tidak setuju? Jika itu untuk menyelamatkan seseorang, itu akan menjadi masalah hidup dan mati. Jiang Uya tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan sedikit merepotkan. Dia menatap Pangeran Qingli lagi dan melihat tidak ada keberatan di matanya. Meskipun dia tidak berbicara, Jiang Uya tetap tahu bahwa dia sepertinya ingin dia menyelamatkan Long Chen. Jiang Uya langsung mengambil keputusan. Maaf. Setelah mengucapkan dua kata ini, Jiang Uya langsung kembali ke timnya. Tadi, suara Liu Yiyi terlalu keras, jadi pada dasarnya semua ahli di sini sedang memperhatikan pilihan Jiang Uya. Jika kau ingin menyelamatkannya, sepertinya hari ini, kau harus bertarung dengan wilayah iblis kuno. Raja iblis Jiang Wuxi mencibir. Ketika kelima naga itu melihat mata Jiang Uya, mereka tahu bahwa dia bertekad. Pada saat ini, pada saat ini, mata wanita terkemuka itu berubah paling banyak, tetapi segera, dia menjadi tenang. Mereka berenam masih belum pergi, yang menunjukkan tekad mereka. Kita harus membawa pemuda ini bersama kita, kata wanita itu. Omong kosong, dia membunuh Raja Iblis dari daerah iblis kuno dan begitu banyak tetua tertinggi. Bahkan Kaisar tidak bisa membawanya pergi hari ini. Sikap Raja Iblis begitu keras sehingga menjadi masalah besar bagi ke enam naga. Hal ini membuat beberapa dari mereka mengerutkan kening dalam-dalam. Namun, ketika Jiang Uya menatap Liu Yiyi lagi, matanya yang penuh harap memberitahu Jiang Uya bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin. Yui, apakah kamu percaya diri? Jiang Uya bertanya dengan suara rendah. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Wanita berpakaian hitam itu melangkah maju beberapa langkah. Proses ini disaksikan oleh Long Chen. Dia tidak menyangka bahwa orang yang memberinya secerca harapan terakhir adalah Liu Yiyi. Dia tahu bahwa Liu Yiyi selalu menyukainya, tetapi Long Chen tidak cocok untuk tempat ini. Tujuan hidupnya adalah menemukan lingki, jadi dia hanya bisa melewatkannya. Pria bernama Jiang Uya itu, mungkinkah dia ayah Yiyi? Dari perilaku mereka, Long Chen sudah menduganya. Saat ini, dia melihat bahwa kedua belah pihak sudah saling bermusuhan, dan jelas bahwa mereka akan mengambil tindakan. Pada saat kritis ini, Long Chen tidak ingin nasibnya sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain. Tubuhku terluka parah sekarang, jadi aku pasti tidak bisa menggunakan blood escape. Meskipun orang-orang di sisi lain memiliki kekuatan tempur yang sama dengan orang-orang di wilayah Iblis Kuno, aku sangat lemah sekarang. Bahkan jika mereka menangkapku, Raja Iblis dan yang lainnya dapat dengan mudah membunuhku, jadi aku tidak sabar. Satu-satunya yang bisa kugunakan adalah Jimat Naga Void. Jimat Naga Void adalah kekuatan harta karun, jadi tidak ada hubungannya dengan kondisi tubuhku. Sekaranglah saatnya. Memikirkan hal ini, Long Chen bergerak. Sekarang, kedua belah pihak baru saja mulai saling berhadapan. Satu pihak berpikir tentang bagaimana menyelamatkan Long Chen, sementara pihak lain bertahan. Raja Iblis juga siap membiarkan Raja Iblis memenjarakan Long Chen. Sebelumnya, jika Long Chen dibiarkan melarikan diri, dia tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang, berbeda. Karena pihak lain ingin menyelamatkannya, Raja Iblis pasti akan memenjarakan Long Chen. Pada saat ini, Long Chen benar-benar berlari ke sisi lain. Begitu Long Chen bergerak, itu seperti mencabut rambut di kepala seseorang dan memengaruhi seluruh tubuh. Tubuh wanita yang bisa menyaingi Raja Iblis juga bergerak pada saat ini. Pada saat ini, Raja Iblis juga bergerak. Jarak antara Long Chen dan Raja Iblis semakin dekat. Oleh karena itu, dalam sekejap, Raja Iblis sudah dekat dengan Long Chen. Melihat wanita yang menyerangnya dengan cepat, dia mencibir dan berkata, kau ingin menyelamatkannya. Dia sudah mati. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa menyelamatkannya. Awalnya, dia masih berpikir tentang cara membunuh Long Chen. Sekarang para ahli di pihak lain ingin menyelamatkan Long Chen, tentu saja, dia tidak akan membiarkan Long Chen menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membunuh Long Chen saja. Dengan kekuatan Raja Iblis, cukup mudah untuk membunuh Long Chen. Itu tetap saja sebuah pukulan. Dalam sepersekian detik. Karena Raja Iblis semakin dekat dengan Long Chen, kecepatannya pun sedikit lebih cepat. Karena perbedaan kecil ini, pukulannya langsung mengenai Long Chen. Sebuah pukulan sederhana merenggut nyawa Long Chen dalam waktu yang sangat singkat. Sekaranglah saatnya. Jimat Naga Void, Pembalikan Waktu. Pada saat kritis ini, Long Chen melakukan pembalikan waktu. Pembalikan waktu, dan tubuhnya kembali ke sepuluh napas yang lalu. Menurut Raja Iblis, satu pukulan sederhana darinya pasti bisa membunuh Long Chen. Karena itu, ketika dia yakin Long Chen akan mati, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Long Chen, yang seharusnya sudah mati, berguling-guling di tanah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, anehnya, dia dilindungi oleh orang-orang naga. Ini adalah pengalaman paling menarik yang pernah dialami Long Chen. Kemudian, dia benar-benar berhasil. 527. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Seharusnya Kaisar Iblis yang mendekati Long Chen terlebih dahulu. Bagaimana Long Chen bisa selamat? Ini hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang supranatural. Karena kejadian itu hanya berlangsung sesaat, tidak ada seorang pun yang dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Bahkan para naga tidak tahu apa yang terjadi setelah mereka menolong Long Chen. Mereka pikir mereka telah gagal dalam misi tersebut, tetapi pada akhirnya mereka berhasil. Long Chen entah bagaimana diselamatkan. Hening, tak ada satu suara pun yang terdengar. Sang Kaisar Iblis pun tercengang. Setelah beberapa saat, semua orang tidak punya pilihan selain mempercayai fakta ini. Long Chen telah diselamatkan. Di tangan ke enam ahli ini, bahkan Kaisar Iblis tidak akan bisa membunuhnya. Melihat ini, Liu Yi tertawa dan menangis. Long Chen menatap gadis itu sambil tersenyum masam. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia baru saja berjalan di depan gerbang raka, tetapi berkat gadis ini, dia selamat. Meskipun ke enam naga itu tidak tahu mengapa Long Chen masih hidup, mereka tidak banyak bertanya. Mereka masih berada di wilayah Iblis kuno, jadi mereka akan membicarakannya setelah mereka keluar. Orang yang paling terkejut dan bingung adalah Kaisar Iblis. Dia jelas tahu bahwa dia telah membunuh Long Chen, tetapi dia masih percaya diri. Long Chen selamat di luar dugaannya, membuatnya tertegun sejenak. Tak lama kemudian, dia merasakan kekalahan. Teman-teman, apakah kalian benar-benar berpikir kalian bisa menyelamatkannya seperti ini? Kalian tidak bisa menyelamatkan seseorang yang akan dibunuh di wilayah Iblis kuno. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, Apa maksudmu? Kau masih saja keras kepala saat berada di tangan kami? Kata wanita berbaju biru itu. Harus dikatakan bahwa hubungan antara kedua hal ini sangat rumit. Ketika kedua hal itu saling terkait, Kaisar Iblis benar-benar bingung. Dia mengerutkan kening, menunjuk ke arah Raja King Li dan Liu Yi, dan berkata dengan ringan, Kalian masih terlalu naif untuk berpikir bahwa kalian dapat menyelamatkannya dengan cara ini. Raja King Li, Liu Yi, kalian berkolusi dengan musuh. Bagaimana kalian harus dihukum? Karena perkataan Liu Yi, Jiang Uya memutuskan untuk menyelamatkan Longchen. Sekarang Liu Yi dan yang lainnya masih dari daerah Iblis kuno, jadi Kaisar Iblis dapat menggunakan nyawa mereka untuk menekan mereka berenam. Dia tahu bahwa Jiang Uya benar-benar peduli dengan nyawa mereka. Dibandingkan dengan nyawa mereka, Longchen sama sekali tidak berarti. Uya, pilih saja. Mereka yang mati, atau dia yang mati. Tatapan mata Jiang Wuxi tertuju pada Jiang Uya. Jurus Kaisar Iblis langsung mengenai titik vital Jiang Uya. Mendengar ini, mata Raja King Li berkilat tak berdaya. Dia berkata, Yi Yi, mereka sudah berusaha sekuat tenaga, jadi. Liu Yi Yi tadinya mengira dia dapat berhasil, tetapi sekarang dia harus kembali tanpa hasil. Longchen adalah pemeran utama hari ini. Dia telah melihat situasinya dengan jelas. Bahkan jika dia lolos dari cengkeraman Kaisar Iblis, dia harus kembali pada akhirnya. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan Raja King Li dan Liu Yi mengorbankan diri mereka untuknya. Raja Iblis yang bermartabat dari wilayah Iblis kuno sebenarnya sangat takut pada karakter kecil sepertiku. Kau bahkan menggunakan metode yang begitu hina untuk mengancamku. Longchen melepaskan diri dari dukungan orang-orang di sampingnya dan berjalan ke depan sambil mencipir. Perkataan Longchen sangat tajam, yang mengenai titik vital Kaisar Iblis. Longchen telah melarikan diri, tetapi Kaisar Iblis menggunakan tipu daya seperti itu untuk mengancamnya. Jika berita itu menyebar, prestisinya akan terpengaruh. Ketika semua orang mengetahui bahwa Raja Iblis Jiang Wuxi benar-benar menggunakan dua wanita untuk mengancam seorang pemuda yang lemah, dan salah satu dari mereka bahkan adalah Raja Iblis dari wilayah Iblis kuno, aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan orang lain. Longchen mencibir lagi. Nak, apa yang ingin kamu katakan? Raja Iblis mengerutkan kening. Ia menyadari bahwa jika masalah hari ini tersebar, itu akan sangat lucu. Sebagai seorang pemimpin, gengsi adalah yang terpenting. Jika ini terjadi, itu akan berdampak besar pada gengsinya. Saudara laki-laki. Pada saat ini, Jiang Wuxi akhirnya tidak tahan lagi. Dia menatap Kaisar Iblis dengan mata berbinar dan berkata, kau tahu hubungan antara King Li dan aku. Meskipun kita tidak ditakdirkan untuk bersama, aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa jika sesuatu terjadi padanya dan Yi Yi, aku pasti akan membuat wilayah Iblis kuno gelisah. Kita para naga adalah saudara dan saudari. Tidak ada hal di dunia ini yang tidak berani kita lakukan. Itu saja yang ingin ku katakan. Kita harus membawa pemuda ini pergi hari ini. Kau mengancamku, ucap Kaisar Iblis dengan marah. Aku tidak mengancamu. Aku hanya tidak ingin kau memaksaku. Meskipun aku telah pergi dari sini, aku tidak pernah lupa bahwa ini adalah rumahku. Aku harap kau tidak akan benar-benar mengusirku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap bermusuhan. Jiang Wuxi membalasnya dengan balasan yang setimpal. Kau, Kaisar Iblis sangat kesal hingga tidak tahu harus berkata apa. Dia paling mengenal karakter saudaranya. Dia benar-benar paranoid. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia pasti akan mengejarnya dengan keras. Kaisar Iblis tahu bahwa dia akan benar-benar melakukan semua yang dia katakan. Namun, masalahnya adalah Longchen penuh dengan rahasia. Hari ini, wilayah Iblis kuno membiarkannya melakukan upaya terakhir. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan membunuh mereka suatu hari nanti? Saya harap Anda dapat mendengarkan saya. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Jiang Wuxi melirik Raja Qingli lagi. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan bergegas ke lorong dengan Longchen di tangannya. Lima orang lainnya tidak mengatakan apa-apa dan mengikutinya. Lapisan keempat alam Iblis benar-benar sunyi. Tidak seorang pun yang berani mengatakan apapun untuk saat ini. Ayah, Paman kedua sudah menderita serangan telapak tangan darimu hari ini. Kita biarkan saja masalah ini berlalu. Bagaimanapun, Longchen itu, kurasa seluruh fondasi tubuhnya sudah hancur. Dia benar-benar lumpuh. Bahkan jika dia masih hidup, dia tetaplah sampah. Bagaimana sampah seperti ini bisa memengaruhi wilayah Iblis kuno? Jadi, ayah, ayah tidak perlu khawatir lagi, Jiang Wuxiang menghibur. Dia benar. Aku akan kembali ke istana kekaisaran. Sisanya terserah padamu, kata Kaisar Iblis tanpa daya. Jiang Wuxiang menganggup dan kemudian bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan istana Raja Kingli? Kaisar Iblis mendekatkan diri ke telinganya dan berkata, Liu Yi adalah sepupumu. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita berurusan dengan garis keturunan klan Jiang? Setelah berkata demikian, sosoknya menghilang dari tempat itu. Dia akhirnya diselamatkan. Long Chen merasa seperti baru saja lolos dari kematian. Ini adalah kematian paling parah yang pernah dialaminya. Dia hanya bisa mendesah bahwa dia sangat beruntung bisa selamat. Tentu saja, itu juga karena nasib buruk sehingga dia membunuh Putra Kaisar Iblis dan lari ke wilayah Iblis Kuno. Semuanya merupakan hasil keberuntungan. Kerusakan yang disebabkan oleh tiga pengorbanan darah itu sangat besar. Saat ini, pembalikan waktu hanya dapat memulihkannya hingga 10 napas waktu, jadi itu tidak dapat membantunya pulih. Ketika dia berada di alam Iblis keempat, Long Chen telah bertahan. Ketika dia akhirnya diselamatkan, dia merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan di tubuhnya. Sebelum dia bisa mengucapkan terima kasih kepada mereka yang menyelamatkannya, dia telah jatuh koma. Kali ini dia tidak tahu sudah berapa lama dia koma. Tiba-tiba, dia merasakan aliran cairan hangat mengalir ke dalam tubuhnya. Long Chen tidak secara sadar mengendalikan aliran cairan ini, tetapi aliran hangat ini dapat bersirkulasi di dalam tubuhnya dan menyembuhkan luka-luka internalnya sedikit demi sedikit. Tentu saja, ini hanya dapat menyembuhkan luka fisik, bukan kerusakan pada fondasinya. Ketika aliran cairan ini muncul di tubuhnya sebanyak tiga kali, Long Chen merasa jauh lebih baik. Ia perlahan-lahan sadar kembali. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya berbaring di atas tikar jerami yang lembut. Hal pertama yang dilihatnya adalah seorang wanita genit dalam balutan gaun biru. Di balik penampilannya yang genit, ada jejak kepintaran dan kelicikan. Pesonanya sudah ada sejak lahir. Mungkin, kepribadiannya yang penuh kenakalan. Selain dia, ada empat orang di sekitarnya. Kempatnya semuanya laki-laki. Salah satunya adalah Jiang Uya. Tiga pria lainnya berada di antara Jiang Uya dan wanita berbaju biru, berusia 20-an hingga 30-an. Di jalur kultivasi, mereka semua adalah anak muda. Hanya saja, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mengerikan. Oh, kakak, dia akhirnya bangun. Pada saat ini, wanita berbaju biru itu tersenyum ramah. Setelah selesai berbicara, wanita tadi melangkah maju. Long Chen hanya bisa melihat sepasang mata hitam pekat. Dia menatap Long Chen dan berkata, ya, di bawah nutrisi serum Giyok kehidupan, tubuhnya telah pulih. Namun, masih banyak luka dalam. Dia membutuhkan sejumlah besar obat spiritual untuk menyembuhkannya. Melihat ekspresi khawatir mereka, Long Chen tiba-tiba merasa sedikit terharu. Mereka bertemu secara kebetulan, tetapi mereka begitu mengkhawatirkannya. Dapat dilihat bahwa ke enam orang ini semuanya adalah orang baik. Long Chen buru-buru bangkit dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku, tidak akan pernah melupakan ini. Meskipun itu adalah permintaan Liu Yiyi, mereka telah memilih untuk menyelamatkannya. Bagi Long Chen, ini sudah merupakan kebaikan yang besar. Melihat Long Chen sudah sadar kembali, kenam orang itu saling memandang. Wanita yang memimpin berkata, adik kecil, mengapa kamu tidak memperkenalkan diri? Kami, saudara dan saudari, sangat tertarik dengan masalahmu. Suaranya rendah, dan tidak seorang pun dapat mendengar emosinya. Namaku Long Chen, karena nama yang sama, Long Chen ragu-ragu saat mengucapkan nama ini. Chen panjang. Enam orang itu tercengang. Wanita berbaju biru itu berkata dengan heran, kebetulan sekali, namamu sama dengan nama kakak perempuan Long Yue. Semua orang memandang wanita yang memimpin. Baru saat itulah Long Chen tahu bahwa keturunan prajurit naga bernama Long Yue. Long Chen, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar hadiah, sebenarnya adalah saudara laki-laki Long Yue. Long Chen telah mendengar Jiang Cheng mengatakan bahwa tiga orang teratas dalam daftar hadiah buruan semuanya adalah ahli dari alam bela diri bumi. Itu memang suatu kebetulan. Long Yue terdiam sejenak, lalu berkata, Long Chen, namamu juga takdir bagi kami. Karena kau sudah bangun, maka kami punya beberapa pertanyaan untuk diajukan kepadamu secara resmi. Tapi jangan khawatir, kami tidak akan mempersulitmu. Semuanya tergantung pada pilihanmu sendiri. Long Chen terkejut. Apa yang ingin mereka katakan? Long Chen bisa merasakan aura pedang bawaan dari keluarga kerajaan-kerajaan Changyang, tetapi aura pedang pria berambut putih ini berkali-kali lebih kuat dari Lin Xi Chen. Long Chen sepertinya melihat dunia pedang tersembunyi di mata hitamnya. Namaku Jian Chen, seorang pendekar pedang di alam bela diri bumi tingkat pertama. Kata pria itu. Ciri-cirinya jelas. Long Chen langsung mengingat namanya. Jian Chen, persis seperti namanya. Berikutnya adalah pria paling berotot. Fisik pria ini hampir sama dengan Jenderal Iblis Herkulean. Namun, dibandingkan dengan fisik Jenderal Iblis Herkulean yang seperti batu bata, garis-garis di tubuhnya jauh lebih anggun. Itu adalah dampak visual yang kuat. Yang berbeda dari yang lain adalah rambutnya hanya sepanjang 1 cm, dan garis-garis di wajahnya jauh lebih kaku daripada Jian Chen. Dia saat ini menertawakan Long Chen, dan ekspresinya agak sederhana dan jujur. Namun, memang ada ki yang ganas dan ganas dari binatang buas yang keluar dari tubuhnya. Long Chen tahu bahwa dirinya pastilah seorang prajurit binatang. Seperti yang diharapkan, lelaki kekar itu berkata, Anak muda, namaku Lei Zen. Aku berasal dari suku Perang Utara. Suku Perang Utara adalah kekuatan yang mirip dengan daerah Iblis Kuno. Aku berada di tingkat pertama alam bela diri bumi. Jiwa binatangku adalah binatang Iblis tingkat raja peringkat 3, binatang petir kutukan surga. Binatang Iblis tingkat raja tingkat 3. Long Chen bahkan lebih terkejut. Tampaknya semua orang dalam kelompok ini sangat kuat. Belum lagi Long Yue dan Jiang Uya, Jian Chen dan Lei Zen, seorang prajurit-prajurit dan seorang prajurit binatang, juga sangat kuat. Mengenai orang-orang perang, Long Chen belum pernah mendengar tentang mereka. Dia hanya tahu tentang aliansi Wushu, daerah Iblis Kuno, dan keluarga Huangfu. Faktanya, naga yang dibentuk oleh ke-6 orang itu dapat dianggap sebagai kekuatan teratas. Dua orang berikutnya bahkan lebih mudah. Orang yang berbicara adalah seorang pria kurus dengan perawakan pendek. Dia mengenakan pakaian ketat berwarna hitam, dan dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa dia sangat lincah. Dia sama pendiamnya dengan orang ketiga, Jian Chen, tetapi matanya mengandung banyak sekali niat membunuh. Dari penampilan dan temperamennya, Long Chen merasa bahwa dia adalah seorang pembunuh yang ahli dalam pertarungan jarak dekat, sama seperti Chen Feng, yang ahli dalam kecepatan. Namaku Qi Ying, di level pertama alam bela diri bumi. Aku pendiri Red Soul, organisasi pembunuh terbesar di dinasti Wushu Sage. Aku juga satu-satunya pembunuh level raja. Aku punya julukan, Qi Ying yang tak terkalahkan, karena aku tidak pernah gagal dalam misi. Tapi aku bukan pembunuh lagi. Red Soul ku juga melayani kakak. Kakak perempuan yang dibicarakan Qi Ying seharusnya adalah Long Yue. Long Chen sedikit terkejut. Meskipun Qi Ying ini tidak tampak begitu mencolok di antara sekelompok orang ini, dia tidak menyangka bahwa dia adalah pendiri organisasi pembunuh terbesar di dinasti Wushu Sage. Dan melihat usianya, dia paling banyak berusia 27 atau 28 tahun. Aliansi Wushu tidak mengizinkan keberadaan organisasi pembunuh. Jadi beberapa tahun yang lalu, mereka mulai membasmi organisasi pembunuh. Jiwa merah adalah yang pertama menanggung beban. Jika kakak tidak menyelamatkanku, aku tidak akan berada di sini hari ini. Sekarang orang-orang jiwa merah semuanya telah bersembunyi. Qi Ying tiba-tiba berkata, sedikit tersentuh. Dia hanya mengatakannya karena dia merasakannya. Long Chen mengangguk. Yang terakhir pergi adalah wanita berbaju biru. Mereka diperkenalkan berdasarkan peringkat mereka. Wanita menawan berbaju biru ini selalu menjadi yang paling banyak bicara, dan sekarang tidak terkecuali. Ketika gilirannya tiba, dia langsung berkata, nama ku Lan Linger. Kau harus memanggilku kakak Lan. Aku juga berada di level pertama alam bela diri bumi. Aku seorang jenius yang tak tertandingi. Tapi aku rahasia. Aku tidak bisa memberitahumu. Linger pandai menyamar. Dia ahli dalam berbagai macam keterampilan mengecilkan tulang dan melembutkan tulang. Baik itu perubahan tulang internal maupun alat eksternal seperti obat-obatan, dia sangat ahli dalam hal itu. Orang-orang memanggilnya penyihir seratus wajah. Long Chen, kamu harus sangat berhati-hati terhadapnya. Kalau tidak, suatu hari, kamu akan tiba-tiba menemukan bahwa ada seseorang yang persis seperti dia di sampingmu. Jiang Uya berkata sambil tersenyum. Sejak saat itu, Long Chen sudah mengenal ke enam orang ini. Long Chen memiliki firasat bahwa orang-orang ini akan menjadi orang yang sangat penting dalam hidupnya. Selama ini, dia selalu merasa sangat kesepian. Namun, karena kemunculan orang-orang ini, semuanya akan berubah. Setidaknya tidak ada keraguan bahwa mereka kuat. Pemimpinnya, Long Yue, adalah seorang ahli yang sebanding dengan Kaisar Iblis. Bukankah itu berarti dia bisa menduduki peringkat lima teratas di seluruh Kekaisaran Wushu Sage? Dengan orang seperti itu yang melindunginya, apa yang perlu dikhawatirkan Long Chen? Kakak perempuan misterius Long Yue, Jiang Uya dari alam Iblis Kuno, seniman bela diri pedang Jian Chen, Lei Zhen yang memiliki jiwa binatang dari binatang Iblis tingkat raja tingkat tiga, pemimpin organisasi pembunuh terbesar, total ada enam orang. Mereka adalah musuh nomor satu aliansi Wushu, yaitu naga. Melihat semua orang telah selesai memperkenalkan diri, Long Yue berkata, kita belum menemukan segel Kaisar mistik, jadi tujuan kita kali ini tidak tercapai. Mari kita kembali ke aliran roh terlebih dahulu dan menunggu kabar tentang segel Kaisar lainnya. Selain itu, Luka Long Chen perlu istirahat dan pemulihan. Jangan menunda lebih lama lagi. Ayo cepat, Lei Zhen. Seniman bela diri binatang peringkat keempat bernama Lei Zhen menganggup dan berkata dengan senyum sederhana dan jujur, kakak, baiklah. Perjalanan Long Chen ke Kekaisaran Wushu Sage hanya memiliki satu tujuan, yaitu pemakaman primordial. Enam dari mereka adalah orang-orang di puncak Kekaisaran Wushu Sage. Long Chen awalnya ingin bertanya kepada mereka tentang pemakaman primordial, tetapi melihat bahwa mereka akan pergi, dia menelan kata-katanya. Kalau dipikir-pikir lagi, setidaknya dia harus mengikuti mereka sampai lukanya sembuh. Begitu dia sudah terbiasa dengan mereka, akan lebih wajar baginya untuk bertanya, dan tidak perlu terburu-buru. Namun, jika mereka ingin pergi, mengapa Long Yue hanya memerintahkan Lei Zhen? Long Chen segera mengerti. Tentu saja, dia sedikit terkejut, karena Lei Zhen benar-benar telah melepaskan binatang iblis besar dari gelang ungu besar di pergelangan tangannya. Long Chen selalu berpikir bahwa hanya alam virtual agungnya yang dapat mengizinkan binatang iblis masuk. Dia tidak menyangka bahwa Lei Zhen benar-benar memiliki hal yang sama. Karena hubungannya dengan Liu Yi, Jiang Uya bahkan lebih peduli pada Long Chen daripada Long Yue. Dia tahu bahwa karena Liu Yi menyukai Long Chen, dia juga memiliki kesan yang baik tentang junior ini. Karena itu, dia menjelaskan kepada Long Chen, orang-orang perang utara tidak bergantung pada aliansi Wushu. Namun, saya harus mengakui bahwa mereka memang kuat. Lei Zhen adalah pangeran pertama dari orang-orang perang. Kali ini, dia diam-diam keluar untuk berlatih. Dia adalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau, dan langsung bertarung dengan aliansi Wushu. Jika bukan karena UER, saya khawatir dia akan kehilangan nyawanya. Kaka kedua, kamu tidak menyebutkan skandalku, haha. Lei Zhen tertawa sambil menggunakan bahasa asing untuk berkomunikasi dengan binatang iblis besar itu. Baiklah, aku tidak ingin membicarakannya. Long Chen, ku rasa kau tidak tahu bahwa orang-orang perang utara semuanya adalah prajurit binatang buas. Selain itu, mereka memiliki metode yang sangat ampuh untuk menjinakkan binatang iblis. Mereka bahkan dapat menjinakkan binatang iblis tingkat raja untuk bekerja bagi mereka. Mereka telah menguasai banyak jenis bahasa binatang buas dan dapat berkomunikasi langsung dengan binatang iblis. Apakah kau melihat gelangnya? Itu adalah kristal jiwa binatang buas yang unik bagi orang-orang perang. Itu dapat membuat binatang iblis tinggal di dalamnya. Itu jauh lebih kuat daripada Taskian Kun. Sangat kuat. Long Chen cukup terkejut. Pada saat ini, Kiten mengejek, itu hanya kristal kecil. Meskipun dianggap langka, bagaimana bisa dibandingkan dengan alam virtual besar. Binatang iblis tidak bisa tinggal di kristal itu terlalu lama. Jika mereka tidak mengeluarkannya setelah dua jam, binatang iblis itu akan mati. Bagaimana bisa dibandingkan dengan alam virtual besar? Mendengarkan kata-kata Kiten, alam virtual agung memang lebih ajaib. Ketika kamu lebih sering berhubungan dengan kami di masa depan, kamu akan lebih memahami tentang dinasti Wushu Sage. Ayo cepat. Ketika kita sampai di Spirit Stream, aku ingin bertanya kepadamu tentang Yi. Kata Jiang Wuya. Long Chen menganggup dan berkata, Tentu. Setelah mengatakan itu, dia melihat binatang iblis itu. Itu adalah binatang iblis dengan sayap besar, terbang di langit. Namun, itu bukan burung. Sebaliknya, itu lebih mirip dengan kelelawar. Namun, tubuhnya jelas lebih ramping daripada kelelawar, yang menambah banyak keindahan padanya. Yang terpenting, garis besar kepala binatang iblis itu sebenarnya agak mirip dengan naga ilahi yang legendaris. Selain itu, dari tubuhnya, Long Chen memang bisa merasakan darah naga yang sangat tipis. Ini adalah binatang iblis tingkat 9, naga kelelawar bersayap petir. Ia adalah salah satu binatang iblis tingkat 9 yang tercepat. Ia memiliki kecepatan seperti kilat. Tentu saja, seperti yang dapat Anda lihat, naga kelelawar bersayap petir ini adalah keturunan naga ilahi purba. Saya dapat merasakan bahwa memang ada jejak garis keturunan naga ilahi di tubuhnya, tetapi ia jauh lebih lemah dari Anda. Pada saat ini, Long Yue melihat bahwa Long Chen bingung, jadi ia menjelaskan kepada Long Chen. Di permukaan tubuh Thunder Wing Bat Dragon, ada banyak sekali petir yang berderap. Seolah-olah Thunder Wing Bat Dragon terbungkus dalam jaring listrik. Suara petir yang berderak membuat kulit kepala Long Chen geli. Seperti yang diharapkan dari naga, bahkan alat transportasi mereka sangat mengerikan. Saat ini, jika Long Chen disentuh ringan oleh Thunder Wing Bat Dragon, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Aku akan membantunya, kalian pergi dulu. Jiang Wuya berdiri di samping Long Chen dan berkata kepada yang lainnya. Dengan demikian, yang lainnya semua terbang ke langit dan duduk di punggung naga kelelawar bersayap petir. Lapisan kekuatan muncul di masing-masing tubuh mereka, membungkus mereka sepenuhnya. Di bawah perlindungan kekuatan ini, petir tidak dapat menyentuh mereka sama sekali. Tiba-tiba, Long Chen juga merasakan kekuatan hangat menyelimutinya. Kemudian, dengan suara mendesing, dia menemukan bahwa dia sudah duduk di punggung naga kelelawar bersayap guntur. Punggung naga kelelawar bersayap guntur ditutupi sisik ungu yang tidak beraturan, sangat mirip dengan sisik naga. Long Chen mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa tempat ini diselimuti oleh kekuatan tubuh Jiang Wuya. Ini adalah semacam kekuatan hangat berbentuk cair. Kekuatan ini melekat erat pada tubuhnya, memastikan keselamatannya. Apakah ini esensi sejati dari alam bela diri? Tanya Long Chen. Dia menemukan bahwa dia dan Jiang Wuya terbungkus dalam ruang yang sama. Benar, setelah mencapai alam bela diri, 18 sungai bintang di dalam tubuh semuanya akan berubah menjadi vena bela diri, 9 lubang utama semuanya akan berubah menjadi lubang bela diri, dan ki sejati semuanya akan berubah menjadi esensi sejati yang mendekati bentuk cair. Tentu saja, itu juga bisa disebut esensi bela diri. 529 Mengenai alam bela diri, Long Chen tidak tahu apa-apa tentangnya. Long Chen tahu bahwa dia tidak jauh dari alam bela diri, karena dia memiliki sesuatu yang penting, yaitu mutiara api kaisar. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia koma, tetapi dia memperkirakan itu hanya satu atau dua hari. Ketika sembilan matahari lahir bersama, dia dapat menggunakan mutiara api kaisar untuk langsung maju ke tingkat kesembilan alam pencapaian surga. Selain itu, peningkatan gila-gilaan mutiara api kaisar bahkan tidak memerlukan ramuan pencapaian surga. Namun, ada premis lain, yaitu ia harus menyingkirkan luka-luka tersembunyi yang disebabkan oleh pengorbanan tiga darah itu sesegera mungkin. Jika tidak, bahkan jika ia menggunakan mutiara api kaisar, luka-luka tersembunyi itu akan selalu ada, yang sangat merugikan Long Chen. Setiap luka tersembunyi itu seperti pisau yang tertancap di tubuh Long Chen. Jika tidak disingkirkan, cepat atau lambat luka itu akan berakibat fatal bagi Long Chen. Namun, Long Yue pasti punya cara. Kali ini, dia berhasil lolos dari kematian, tetapi dia bertemu dengan seorang dermawan. Hanya dengan begitu Long Chen dapat memiliki kualifikasi untuk menjadi seniman bela diri yang kuat lagi. Dia akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Long Chen, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu tentang Raja King Li dan Liu Yi. Ceritakan saja apa yang kamu alami setelah bertemu mereka. Ceritakan secara terperinci. Jiang Uya mengerutkan bibirnya dan menatap Long Chen dalam-dalam. Bagi pria ini, Long Chen tidak tahu harus berkata apa. Mudah untuk melihat bahwa ia mengikuti Long Yue karena ia menyukainya, dan ia telah menyukainya sejak lama. Ia dapat dianggap sebagai pria yang tergila-gila padanya. Namun, di wilayah iblis kuno, mengapa ia tampak berselingkuh dengan Raja King Li, meninggalkan seorang putri, Liu Yi. Melihat Jiang Uya, dia tidak tampak seperti pria yang tidak berperasaan yang menelantarkan istri dan anak-anaknya. Long Chen tidak mengetahui kisah emosional yang rumit di antara mereka, jadi tidak mudah baginya dipikir bahwa Raja King Li baik, dan Jiang Uya ini tampaknya juga baik. Oleh karena itu, dia menceritakan semua yang telah dia alami. Selama itu melibatkan rahasianya sendiri, dia memilih untuk tidak melakukannya. Misalnya, segel mistik tirk. Enam orang itu pergi ke wilayah iblis kuno terutama untuk mendapatkan segel mistik tirk. Mengapa Long Chen memberitahu mereka bahwa segel mistik tirk ada di tangannya? Setelah kelima segel kaisar digabungkan, mereka akan dapat memperoleh harta karun tertinggi, keterampilan pertempuran tingkat raja, segel kaisar V. Di wilayah kerajaan Segudang, bahkan keterampilan pertempuran tingkat raja akan diperebutkan, apalagi kekaisaran Dewa Wushu Sage. Jelas bahwa mereka berenam telah mencari segel kaisar baru-baru ini. Jiang Uya terutama menganalisis kehidupan Raja King Li dan Liu Yi dari pengalaman Long Chen. Setelah mendengarkan, matanya sedikit basah, tetapi dia segera menyekannya dan berkata kepada Long Chen, terima kasih. Saya berutang budi kepada kalian semua. Seharusnya saya yang berterima kasih, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Jiang Uya tersenyum tak berdaya. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi serius, dan dia bertanya, Long Chen, apakah kamu ingin menikah Yi Yi? Long Chen merasa tidak berdaya. Jiang Uya adalah ayah Liu Yi Yi, jadi dia tentu saja peduli dengan putrinya. Karena itu, Long Chen berkata, hidupku tidak ada di tanganku. Kebaikan nona Yi Yi, aku tidak cukup beruntung untuk menikmatinya. Jika memang begitu, aku tidak akan mengizinkanmu kembali ke wilayah iblis kuno. Tanpa izinku, kau tidak boleh melangkah ke sana, kata Jiang Uya dengan sungguh-sungguh. Ya, Long Chen mengangguk. Dia mengerti apa yang dimaksud Jiang Uya. Jika dia tidak mencintainya, tentu saja, dia tidak akan membiarkan Long Chen menyakitinya. Setelah membicarakan hal ini, Jiang Uya tidak berbicara lagi. Kecepatan naga kelelawar bersayap guntur itu benar-benar sangat cepat. Melalui esensi sejati Jiang Uya, dia hanya bisa melihat awan-awan di luar bergulung cepat di belakang mereka, dikelilingi oleh petir. Tidak lama kemudian, Long Chen merasakan bahwa naga kelelawar bersayap guntur itu melambat. Tiba-tiba, naga kelelawar bersayap guntur itu berhenti di udara, mengeluarkan raungan rendah, lalu menghilang. Dan Long Chen dibawa turun oleh Jiang Uya. Di bawahnya, ada hutan yang luas. Long Chen mungkin tahu bahwa ini seharusnya aliran hantu tempat mereka tinggal. Di tempat ini, ada kabut putih tebal di sekelilingnya. Kabut itu menghalangi penglihatan Long Chen, jadi sangat sulit untuk melihat apa yang ada di depannya. Setelah mereka berenam mendarat di langit di atas hutan, mereka segera menyelinap ke dalam hutan, lalu masuk lebih dalam ke pegunungan. Dengan kabut yang tak berujung sebagai penutup, tempat mereka tinggal seharusnya cukup tersembunyi. Ini adalah pegunungan yang tak berujung. Setelah berjalan beberapa mil di tengah kabut, Long Chen tiba-tiba melihat hamparan luas di depannya. Jauh di dalam pegunungan, ada negeri dongeng di bumi. Tidak jauh dari kaki Long Chen terdapat sebuah danau yang tenang. Danau itu tidak besar, tetapi sangat jernih. Ikan-ikan kecil dan udang dapat terlihat jelas di danau itu. Di tepi danau, terdapat beberapa rusasika yang sedang minum air. Mereka adalah binatang buas murni, bukan binatang iblis. Setelah melihat orang-orang, mereka tidak lari, tetapi menolet dengan berani. Mata mereka yang berair sangat imut. Dan tidak jauh dari danau, ada beberapa rumah kayu yang elegan. Long Chen menghitung, dan totalnya ada enam, tepat untuk mereka berenam. Bagaimana kabarmu, adikku? Bukankah rumah kita sangat indah? Lanlinger mendekat ke Long Chen dan berkata dengan bangga. Matanya yang jernih memancarkan warna, hidup dan indah. Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Tempat yang begitu damai dan terpencil memang tidak buruk, dan sangat cocok untuk menyehatkan pikiran. Memang sangat indah, kata Long Chen. Sangat indah, tetapi kami membangun rumah kami sendiri. Namun, jika seseorang memanggilku Suster Lan, aku akan senang mendengarnya. Siapa tahu, aku bahkan mungkin bersedia membantu membangun rumah untuk seseorang yang terluka. Lanlinger tertawa pelan. Baiklah, Linger, jangan main-main lagi. Kalian bantu dia. Aku akan pergi dan menyiapkan ramuannya. Kondisinya tidak mudah untuk pulih. Long Yue berhenti sejenak, lalu menatap Long Chen dan berkata, Mulai besok, aku akan bisa menyembuhkan lukamu. Kau bisa pergi bersama mereka hari ini dan membiasakan diri dengan tempat ini. Terima kasih, semuanya. Long Chen menganggup, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Setelah itu, Long Yue pergi untuk menyiapkan ramuan, sementara Crimson Sado pergi untuk menghubungi organisasi pembunuhnya, Crimson Sol, untuk melihat apakah ada informasi lainnya. Adapun yang lainnya, mereka dengan cepat membantu Long Chen membangun rumah kayu sederhana. Dengan benda ini, Long Chen setidaknya akan memiliki tempat yang tenang untuk berkultivasi. Melihat segala sesuatu di sekelilingnya, Long Chen merasa seperti sedang bermimpi. Dapat dilihat bahwa hubungan antara kenam orang itu sangat baik. Mereka benar-benar layak menjadi saudara kandung. Malam pun tiba, dan Qi Ying pun kembali. Untuk merayakan kedatangan Long Chen, mereka memutuskan untuk mengadakan pesta api unggun. Yang membuat Long Chen kagum adalah keterampilan memasak Jian Chen dan Lei Zhen yang sebenarnya sangat bagus. Jian Chen pandai membuat makanan lesat, sementara Lei Zhen pandai memanggang daging. Di bawah sambutan antusias mereka, Long Chen juga dengan cepat melepaskan tangan dan kakinya. Dia selalu berpikir bahwa kultivasi adalah tentang pembunuhan dan kultivasi yang pahit, tetapi dari mereka, Long Chen melihat alam lain, yaitu kebebasan dan kemerdekaan. Setiap kepribadian mereka mendambakan kebebasan, itulah sebabnya mereka akan berbenturan dengan kendali aliansi Wushu. Namun, perasaan mereka berkumpul bersama dan menghunus pedang di dunia persilatan sebenarnya cukup bagus. Dengan sangat cepat, Long Chen menjadi akrab dengan mereka. Dia adalah yang termuda, jadi ketika dia memanggil yang lain, dia akan menggunakan kata, kakak. Tentu saja, Lan Linger adalah kakak Lan. Bentuk sapaan ini membuat Lan Linger senang untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, dia selalu menjadi yang termuda, dan sekarang akhirnya ada Long Chen. Mereka berenam adalah saudara angkat, dan Long Chen hanya tinggal di sini untuk sementara. Long Chen, dalam hidup ini, ada banyak malapetaka dan bahaya, tetapi selama ada beberapa saudara dan saudari yang berjuang berdampingan, kita semua sangat puas. Bagaimana menurutmu? Setelah minum sedikit anggur, Jiang Wuya tertawa. Yang lainnya semua setuju. Kultivasi, membunuh, semuanya membosankan. Bagaimana kita bisa membuatnya tidak membosankan? Aturan lama yang sama, pamerkan bakatmu. Kamu baru hari ini, jadi kami akan membiarkanmu pamer pada akhirnya. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, kakak Lan tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah minum sedikit, wajah Lan Linger sedikit merah, yang membuatnya tampak sangat cantik. Linger, jangan buat dia kesulitan. Mari kita mulai. Kakak ketiga, untuk merayakan kedatangan Long Chen, mari kita bermain sitar dan seruling bersama. Bagaimana? Jiang Wuya tersenyum. Tentu saja, Jian Chen yang berambut putih memperlihatkan senyum langka. Tak lama kemudian, Jiang Wuya duduk di bawah sinar rembulan, memainkan sitar sementara Jian Chen berdiri dan memainkan seruling. Dalam hal ini, keduanya adalah ahlinya. Long Chen dan yang lainnya mendengarkan mereka dengan sangat senang. Kecapi dan seruling dimainkan bersamaan. Awalnya, suaranya lembut, seolah-olah seseorang sedang mengikau. Di tengah permainan, suaranya langsung menjadi melengking, seolah-olah itu adalah medan perang yang dihuni 10 ribu orang. Pada saat ini, sosok merah itu dengan santai memetik sehelai daun dari pohon dan berkata, aku juga akan melakukannya. Kemudian, di bawah tatapan takjub Long Chen, dia benar-benar menggunakan daun itu untuk memainkan melodi yang indah. Musik yang begitu indah, bagaimana mungkin kita tidak menari. Lan Linger tertawa pelan dan berjalan di depan Long Chen. Tubuhnya dengan cepat mulai menari mengikuti alunan musik. Long Chen telah lama berkecimpung di dunia playboy dan telah melihat banyak tarian yang indah. Namun, Lan Linger seperti kupu-kupu biru di tengah ombak besar. Dia bergoyang dan menari dengan anggun. Tariannya jelas merupakan yang terindah yang pernah dilihat Long Chen. Mereka semua punya bakat masing-masing. Orang besar Lei Zhen itu mungkin tidak punya bakat apapun. Long Chen berpikir sendiri tanpa daya. Dan saat ini, Lei Zhen benar-benar tertawa terbahak-bahak dan bergegas ke arena. Dia tertawa dan berkata, karena kalian semua ada di sini, bagaimana mungkin aku bisa melewatkan tarian suku perang utara. Setelah selesai berbicara, tubuhnya bergerak cepat. Tarian suku perang ini, gerakannya intens, tetapi dipenuhi dengan keindahan yang liar dan tak kenal ampun. Ditambah dengan penampilan liar Lei Zhen dan musik yang penuh gairah dan bernada tinggi, tarian ini penuh dengan dampak visual. Dibandingkan dengan kupu-kupu cantik di sampingnya, dia lebih seperti binatang buas. Akhirnya, semuanya berakhir. Kelima orang itu menatap Long Chen yang tercengang. Lan Linger berkata, adik kecil, kamu menonton pertunjukan kami secara gratis. Bagaimana denganmu? Jika kamu tidak lulus, kakak Lan akan mengulitimu dan membiarkanmu membeku di danau selama tiga hari tiga malam. Yang lain pun ikut menertawakan kemalangannya dengan gembira. Long Chen akhirnya melihat warna asli mereka. Secara umum, para naga adalah sekelompok penjahat kuat yang memiliki sifat suka bermain seperti anak kecil. Namun, Long Chen menyukainya di sini. 530 Long Chen benar-benar kosong. Sejak hari ia memperoleh giyok naga, ia telah belajar cara membunuh orang. Mengenai hal-hal ini, ia telah lama melupakannya. Oleh karena itu, ia telah hidup di tengah-tengah pembunuhan. Dibandingkan dengan kebebasan mereka, Long Chen merasa bahwa ia jauh lebih rendah. Kultifasinya berada di jalur yang benar, tetapi dalam hal mentalitas, ia telah mengambil jalan memutar. Secara khusus, mistik pemurnian darah telah benar-benar menjerumuskannya ke jurang darah dan pembunuhan. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa, Long Chen melambaikan tangannya dan tersenyum pahit. Tidak usah, kalau begitu kakak Lan akan menuruti perkataannya tadi dan menelanjangimu. Ancam Lan Linger. Linger, sudah cukup. Jangan membuatnya takut. Lagi pula, kamu masih perawan. Kamu memanfaatkan mulut orang lain setiap hari. Jika aku benar-benar memintamu untuk melepaskannya, apakah kamu berani melepaskannya? Lan Linger merasa malu dan marah mendengar kata-katanya. Namun, Long Chen, kamu tidak bisa hanya menonton tanpa bertindak. Kami akan memberimu misi. Jika kamu menyelesaikannya, kami tidak akan memaksamu. kata Jiang Uya. Misi apa? Tanya Long Chen. Jika kau dapat mengajak Yue, R keluar, kami akan mengampunimu, kata Jiang Uya. Long Chen bingung. Mereka berlima bersenang-senang di sini. Mengapa Long Yue tidak keluar? Kakak memang selalu seperti ini. Dia terlalu pekerja keras. Dia tidak pernah memperhatikan kami saat bermain. Karena itu, aku berkata, jika kamu bisa mengajak kakak keluar, kami tidak akan mempersulitmu. Lan Linger menambahkan. Baiklah, saya akan berusaha sebaik mungkin. Melihat mereka semua tidak mau melepaskannya, Long Chen hanya bisa berdiri dan berjalan menuju gubuk kayu Long Yue. Mungkin karena dia menyukai kedamaian dan ketenangan, gubuk kayunya agak jauh dari yang lain. Kalau dipikir-pikir, mereka bermain lagi. Mereka masih seperti ini di usia mereka. Long Chen benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Gubuk kayu Long Yue sunyi senyap. Setelah Long Chen berjalan ke pintu, dia hendak mengetuk ketika seseorang berkata, masuklah. Itu suara Long Yue. Long Chen mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Begitu dia membuka pintu, Long Chen tercengang. Pada saat ini, dia melihat seorang wanita mengenakan pakaian sutralonggar. Rambutnya diikat dan dia sedang berlatih teknik tinju. Itu tampak biasa, tetapi di tangannya, itu memberikan perasaan misterius. Mata Long Chen langsung tertarik. Dia dengan cepat melupakan tujuannya datang ke sini dan diam-diam membenamkan dirinya dalam teknik tinju Long Yue. Setiap pukulannya seakan terhubung dengan jantung Long Chen. Dia membuka matanya lebar-lebar, dan pemandangan di depannya menjadi sangat luas. Di matanya, Long Yue seakan berdiri di tengah bumi. Setiap pukulannya dapat menyebabkan denyut nadi bumi melonjak hebat, atau dapat dikatakan bahwa meskipun setiap pukulannya biasa saja, namun berhubungan erat dengan denyut nadi bumi. Seolah-olah dia telah menjadi pusat bumi, dan gerakannya menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar. Berkali-kali, lintasan yang dalam melintas di depan mata Long Chen, dan banyak perasaan yang tak terlukiskan muncul di benak Long Chen. Dia yakin bahwa tidak peduli seberapa kuat dia menggunakan, dia tidak akan mampu melepaskan pukulan seperti itu. Ini bukan masalah kekuatan. Long Yue menggunakan sangat sedikit kekuatan, dan bahkan tidak mengeluarkan suara. Sejumlah kecil kekuatan mampu menyebabkan denyut bumi. Ini seharusnya tidak terkait dengan kekuatan, melainkan dengan hati, dengan jiwa. Tepat saat Long Chen menyadari hal ini, Long Yue perlahan menarik tinjunya. Baru saat itulah Long Chen pulih dari keterkejutan teknik tinjul lawannya. Pada saat ini, Long Yue tidak lagi mengenakan baju besinya yang ketat. Dia telah mengikat rambut panjangnya menjadi ekor kuda dan mengenakan pakaian putih yang lembut. Dia tampak lebih lembut. Penampilan Long Yue tidak kalah dengan Lan Ling Er. Lan Ling Er seperti wanita kecil yang genit, sementara Long Yue memiliki temperamen yang bermartabat. Matanya dipenuhi dengan kekuatan yang membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Aura di sekitar tubuhnya membuat orang-orang yang berdiri di sampingnya merasa rambut mereka berdiri tegak. Pada saat ini, dia menatap Long Chen dan berkata, apakah kamu merasakan sesuatu dari teknik tinjul tadi? Aku bingung, aku tidak begitu mengerti. Di hadapannya, Long Chen tidak berani menunjukkan sedikit keahliannya di hadapan seorang ahli, jadi dia berkata dengan ragu. Long Yue mengganti topik pembicaraan dan berkata, ku dengar saat kau berada di alam kenaikan surga, kecepatan kultifasimu sangat cepat. Hanya dalam waktu satu atau dua bulan, kau telah meroket pesat. Ya, Long Chen mengangguk. Dia tidak tahu mengapa dia menanyakan pertanyaan ini. Aku yakin dengan kultifasimu di tiga alam bela diri agung, kau pasti tidak akan bisa menerobos dengan kecepatan seperti itu. Kata Long Chen lugas. Mengapa? Long Chen masih belum mengerti. Dia tahu bahwa dengan memurnikan darah menjadi ki, dia akan dapat meningkat dengan cepat tidak peduli di alam mana dia berada. Sepertinya kamu sama sekali tidak memahami tiga alam bela diri besar. Tiga alam bela diri besar berbeda dari empat alam dasar besar. Empat alam dasar besar hanya tentang peningkatan kisejati seseorang dan pembukaan meridian dan lubang di dalam tubuh. Namun, tiga alam bela diri besar berbeda. Dapat dikatakan bahwa hanya dengan melangkah ketiga alam bela diri besar seseorang dapat disebut sebagai pejuang sejati dan layak menyandang kata, bela diri. Mengapa kamu berkata begitu? Perkataan Long Yue telah sepenuhnya mengubah pemahaman Long Chen. Di empat alam dasar besar, hanya fondasinya saja yang tidak akan terlalu buruk. Memurnikan beberapa ramuan dan meningkatkan kisejati seseorang pada akhirnya akan membuka aperture surga pertama dan mencapai tingkat kesembilan alam kenaikan surga. Namun, mengapa ada begitu banyak orang yang terjebak di tingkat kesembilan alam kenaikan surga dan tidak dapat mencapai tiga alam bela diri besar selama sisa hidup mereka? Itu karena mereka tidak mengerti apa itu seni bela diri dan apa itu alam bela diri. Mata Long Yue berbinar saat dia menatap Long Chen. Yang dia maksud adalah jika Long Chen tidak tahu, akan sangat sulit baginya untuk menerobos ke alam bela diri. Long Yue adalah seorang seniman bela diri di tingkat ketiga alam bela diri bumi. Dia memiliki cukup wewenang untuk mengajarinya. Long Chen tahu bahwa karena dia telah mengatakannya, dia bermaksud mengarahkannya ke arah yang benar. Karena itu, dia segera berkata, kakak Long Yue, tolong jelaskan kepadaku secara rincin apa itu alam bela diri. Melihat bahwa dia tidak akan bertahan dengan pendapatnya sendiri dan malah meminta nasihat, Long Yue diam-diam menganggupkan kepalanya dan berkata, hal terpenting bagimu sekarang adalah menyingkirkan luka dalammu. Lalu, gunakan manik api kaisar dan maju ke tingkat kesembilan alam kenaikan surga pada hari kelahiran serentak sembilan matahari dalam delapan hari. Pada saat itu, aku akan mengajarimu apa itu alam bela diri. Long Chen tahu prinsip tidak sabar dan tidak makan tahu pedas. Karena itu, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, terima kasih. Long Yue ini memang wanita yang sangat kuat. Dia dingin di luar tetapi hangat di dalam. Long Chen tidak akan menderita kerugian apapun jika berhubungan baik dengannya. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Kau dan aku memiliki garis keturunan yang sama. Saat kau menjadi lebih kuat, kau akan dapat meninggalkan lebih banyak garis keturunan untuk klanku. Ini juga impianku, kata Long Yue. Sekalipun dia tidak dikelilingi oleh baju besi, saat dia berbicara, tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Obat spiritualnya sudah siap. Karena kau sudah di sini, aku akan mulai mengobati lukamu. Kau menggunakan metode memeras potensimu, jadi aku tidak bisa membantumu memulihkan potensi yang hilang. Namun, dalam hal tubuhmu, aku bisa membuatmu seperti baru lagi. Kau harus ingat bahwa kau sama sekali tidak boleh menggunakan metode itu lagi. Dari kata-katanya yang dingin, Long Chen bisa mendengar kekhawatiran tersembunyi dalam suaranya. Dia tahu bahwa Long Yue ini, karena garis keturunan mereka, masih merawatnya dengan baik. Apakah kita akan mulai sekarang? Mereka semua menungguku di luar, kata Long Chen dengan sedikit canggung. Entah mengapa, di hadapan Long Yue, Long Chen merasa seperti adik laki-laki. Ia takut jika ia tidak tampil dengan baik, adik perempuan di hadapannya akan merasa tidak puas. Abaikan saja orang-orang idiot itu, kata Long Yue langsung. Setelah itu, Long Yue membawa Long Chen ke kediamannya. Luka-lukamu perlu dirawat secara internal dan eksternal. Butuh setidaknya tiga hari tiga malam untuk sembuh total. Aku telah menyiapkan banyak ramuan untukmu. Hanya dengan menggabungkannya akan ada efeknya. Salah satunya adalah ramuan tingkat raja tingkat rendah, teratai hati salju suci. Long Chen hanya menganggupkan kepalanya. Mengenai masalah penyembuhan, dia akan membiarkan Long Yue menanganinya sendiri. Dia seharusnya sudah siap sejak lama. Dia mengeluarkan sebuah batu besar dari kosmos saknya. Ada lubang halus di batu itu yang bisa menampung tubuh Long Chen. Lubang ini, Long Chen sedikit terkejut. Kau bisa menebaknya. Lumayan. Aku berhasil. Jejak kekaguman muncul di mata Long Yue. Long Chen sangat terkejut. Lubang dalam di batu itu begitu terang, seolah-olah terbentuk dalam jangka waktu yang lama. Long Yue benar-benar berkata bahwa dia menggunakan tinjunya untuk menciptakannya. Alam bela diri sudah digunakan sejauh ini. Long Chen terdiam. Segera setelah itu, atas perintahnya, Long Chen memasuki lubang dalam di batu tersebut. Di bawah kendali Long Yue, cairan obat yang telah disiapkan mulai mengalir ke dalam lubang dalam tersebut. Tubuh Long Chen dengan cepat dikelilingi oleh cairan obat tersebut, dan saripati dari obat roh tersebut saat ini meresap ke dalam tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Segera setelah itu, Long Yue memakan teratih hati salju suci. Ini pasti yang disebut pemulihan internal dan eksternal. Long Chen berpikir dalam hati. Dengan ramuan roh tingkat raja, teratih hati salju suci, dan cairan obat berharga di luar, di bawah pemulihan semacam ini, selama tiga hari tiga malam, luka tersembunyi di tubuhnya yang disebabkan oleh tiga tahap pengorbanan darah akan sembuh. Setelah semuanya selesai, Long Yue memperingatkannya sebentar sebelum pergi. Mandi dalam ramuan roh, merasakan tubuhnya berangsur-angsur membaik, Long Chen menghela nafas lega, dan kemudian dia mulai berpikir tentang situasinya saat ini. Akhirnya aku selamat, dan aku bahkan memperoleh manik api kaisar. Meskipun prosesnya rumit, hasilnya kurang lebih seperti yang kuharapkan. Sekarang setelah aku meninggalkan alam iblis kuno, aku akan memutuskan kemana harus pergi setelah mencapai tingkat ke sembilan alam kenaikan surga dalam delapan hari. Setelah memiliki tujuan dalam pikiran, pikiran Long Chen juga jauh lebih jernih. Sepertinya aku masih harus mengikuti mereka untuk sementara waktu. Kalau tidak, tidak akan mudah bagiku untuk mencapai apa yang disebut alam bela diri sendirian, dan Long Yue jelas punya rencana untuk mengajariku. Dinasti petapa bela diri ilahi adalah dunia aliansi bela diri, dan dapat dilihat bahwa aliansi bela diri memiliki kendali yang sangat kuat atas dinasti petapa bela diri ilahi. Jika aku keluar, aku pasti akan dicari, dan aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati. Berada bersama mereka memang tidak buruk, setidaknya hidupku terjamin, dan mereka memang sekelompok orang yang menarik. Terima kasih telah menonton!